Malam itu, empat laut selatan, pulau Qinglin. Di dalam gua, Su Ying mengambil pakaian di platform batu dan perlahan memakainya. Pakaian itu sangat cocok untuknya. Sederhana namun mewah, semakin menonjolkan kecantikan Su Ying. Dia benar-benar seorang nyonya yang lembut dan anggun. Nyonya Su, Yao Yao berbicara dan dengan lembut bertanya, bagaimana perasaanmu? Sangat santai, aku belum pernah merasa sesantai ini sebelumnya. Setelah Su Ying selesai memakainya, dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia ingin berlutut, tapi Yao Yao menahannya. Meski begitu, Su Ying masih membungkuk dalam-dalam kepada Yao Yao dan berkata, terima kasih, nyonya. Selir ini sangat berterima kasih. Yao Yao tersenyum dan berkata, jika tidak ada masalah, kita sebaiknya pergi. Di sampingnya, Liu Yi juga tersenyum dan berkata, kejutan ini sudah cukup. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Empat laut selatan, Pulau Icevire. Roda es itu tergantung tinggi di langit. Tidak ada satupun awan di langit, dan bintang-bintang bertaburan rapat. Itu sangat indah. Pulau Icevire terang-benderang. Pada saat ini, semua anggota inti dari Icevire Alliance berkumpul. Alasannya sangat sederhana. Hari ini adalah hari ulang tahun Su Yunyan dan Su Yunlian. Kedua gadis itu kembar, jadi ulang tahun mereka tentu saja sama. Kedua gadis itu sudah lama tidak mengadakan pesta ulang tahun. Hari ini, semua orang berkumpul murni untuk merayakan ulang tahun kedua gadis itu. Sebelum hari ini, kedua gadis itu tidak mengetahui hal ini sama sekali. Mereka hanya dipanggil ke sini pada malam hari, dan baru kemudian mereka mengetahui bahwa semua orang sudah bersiap untuk merayakan ulang tahun mereka. Sejak mereka masih kecil, hanya ibu mereka yang mengadakan pesta ulang tahun untuk mereka berdua, dan hanya mereka bertiga yang merayakannya. Itu adalah sesuatu yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Sudah lama sekali sehingga mereka berdua tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Sejak itu, lupakan merayakan ulang tahunnya, kedua gadis itu bahkan tak punya banyak waktu untuk bertemu. Kali ini, tiba-tiba banyak sekali orang yang merayakan ulang tahunnya. Kedua gadis itu begitu terharu hingga air mata mengalir di pipi mereka. Faktanya, kebahagiaan itu sesederhana itu. Yang disebut kebahagiaan adalah membiarkan orang merasakan perasaan diperhatikan dan diperhatikan. Karena ini adalah hari ulang tahun mereka, kedua gadis itu segera menyeka air mata mereka dan merayakannya bersama semua orang, makan dan minum sepuasnya. Selain Yao Yao dan Liu Yi, semua anggota klan Lu juga hadir. Sebagai ketua aliansi, Luan secara alami duduk di kursi utama. Namun, karakter utama malam ini pastinya adalah Su Yunyan dan Su Yunlian. Harus dikatakan bahwa wanita cantik populer di mana-mana. Meskipun ada banyak wanita cantik di persatuan es dan api, sayang sekali wanita tercantuk semuanya berasal dari klan Lu, jadi yang lain tidak berani punya ide. Selain klan Lu, Su Yunyan dan Su Yunlian tentu saja sangat populer. Selain itu, kedua gadis tersebut memiliki kepribadian yang sangat baik. Tentu saja, mereka disukai oleh semua orang. Jangan membicarakan hal lain. Suasana tulus seperti ini pasti tidak ditemukan di aliansi lain. Dong Hua Sun berkata dengan keras di tengah kerumunan yang berisik setelah makan banyak daging. Guo Ping Sian tidak bisa menahan tawa dan berkata, kamu mengetahuinya lagi. Anda dibesarkan di Provinsi Outre, dan aliansi es dan api adalah aliansi pertama Anda. Bagaimana Anda tahu tentang aliansi lain? Mendengar ini, semua orang tertawa terbahak-bahak, dan Cheng Ping berkata, namun, itu benar, aliansi lain memiliki hirarki yang jelas dan tidak memiliki emosi manusia. Meskipun kita juga mempunyai hirarki di sini, tidak peduli seberapa tinggi status seseorang, mereka semua akan memperlakukan orang lain sebagai manusia. Mendengar kata-kata Cheng Ping, semua orang menganggup dalam-dalam. Bagaimanapun, sebagian besar orang yang hadir telah mengalami banyak aliansi. Saat ini, Jiang Fang Zhu berkata sambil tersenyum, aneh sekali. Mengapa Nona Cheng membela saudara Dong hari ini? Aiyo yoyo. Segera, semua orang mulai mengejek. Bahkan wajah Cheng Ping jelas memerah. Dia memelototi Jiang Fang Zhu dan berkata, jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan mencabut gigimu. Mendengar kata-kata Cheng Ping, bukan saja semua orang tidak takut, tapi mereka malah tertawa lebih keras. Dibandingkan dengan kekuatan Cheng Ping, Dong Hua Sun menjadi pemalu dan terus minum. Namun, ini hanya selingan saja. Karakter utama hari ini adalah Su Yunyan dan Su Yunlian, dan sebagian besar topiknya masih tentang dua saudara perempuan. Su Yunlian menghabiskan sebagian besar waktunya di Pulau Qinglin, dan Su Yunyan memegang posisi penting di aliansi es dan api. Tentu saja, kemampuan kerjanya tidak perlu dipertanyakan. Semua orang merayakannya satu demi satu, mengirimkan pesan ucapan selamat mereka sendiri kepada kedua gadis itu. Setelah ini, semua orang mengambil hadiah kecil dan memberikannya kepada kedua gadis itu satu demi satu. Ini makanan khas dari kampung halamanku. Meski tidak enak, tapi rasanya oke. Cobalah, kalau kamu suka, aku akan memberikannya padamu. Ini adalah jimat seratus keberuntungan yang saya minta dari Kuil Tao. Ini bisa memberi Anda keberuntungan besar. Saya percaya pada takdir, meskipun saya tidak percaya pada Taoisme, bagaimana jika itu berhasil. Ini adalah peta gunung, sungai, dan hujan yang saya lukis sendiri. Ini sebagai bentuk apresiasi saya. Saya harap Anda menyukainya. Su Yunyan dan Su Yunlian merasa tersanjung. Ini adalah pertama kalinya mereka menerima hadiah dari orang lain selain ibu mereka. Mereka menyimpannya dengan sangat hati-hati. Air mata kembali menggenang di mata mereka, dan mereka berusaha keras untuk tidak membiarkannya jatuh. Setelah semua orang memberikan hadiahnya, hanya orang-orang dari klan Lu yang belum memberikan hadiahnya. Beberapa dari mereka diam-diam bertukar pandang dan akhirnya menatap Ling Chong. Ling Chong mengerti dan langsung menoleh ke Lu An. Ia berkata sambil tersenyum, Master Aliansi, kami semua telah memberikan hadiah kami. Sebagai perwakilan klan Lu, bukankah seharusnya Anda memberi kami hadiah yang besar? Su Yunyan dan Su Yunlian terkejut. Su Yunyan buru-buru menatap Lu An dan berkata dengan cemas, Master Aliansi, kamu tidak perlu memberi kami apapun. Aliansi guru menyelamatkan saya dan saudara perempuan saya dari bencana. Kami tidak dapat membalas budi Anda seumur hidup ini. Beraninya kami meminta hadiah dari Anda. Melihat Su Yunyan, para wanita di klan tersenyum dan menoleh ke arah Lu An. Kamu dan aku adalah teman. Tidak perlu membicarakan rasa terima kasih. Lu An berkata sambil tersenyum, namun, aku khawatir kamu benar-benar berhutang budi kepadaku karena aku telah menyiapkan hadiah besar untukmu. Su Yunyan dan Su Yunlian terkejut. Karena Lu An sudah menyiapkan hadiah, mereka tidak bisa menolaknya. Namun, keduanya sangat bingung. Mereka tidak tahu apa hadiah besar Lu An. Pada saat ini, ruangan yang bising tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah itu, suara tercekat terdengar. Yaner, Lianer, Bang. Tubuh Su Yunyan dan Su Yunlian bergetar hebat. Kesadaran mereka meledak dengan, meledakan, dan langsung menjadi kosong. Keduanya segera berbalik. Ketika mereka melihat sosok yang berdiri di depan pintu, hati mereka serasa akan meledak. Air mata mengalir dari mata mereka seperti sungai yang meluap dari bendungan, seketika membasuh wajah mereka. Bang, Bang. Keduanya sepertinya sudah gila. Mereka mendorong kursi mereka dan berlari menuju pintu dengan sekuat tenaga. Setelah itu, mereka berdua jatuh ke pelukan mereka. Ibu. Keduanya menangis keras. Mereka sama sekali tidak peduli dengan situasinya. Mereka menangis dengan keras dan melepaskan semua emosi mereka yang tertahan. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang duduk di ruangan itu berlinang air mata. Beberapa dari mereka bahkan diam-diam menyeka air mata mereka. Mereka semua tahu bahwa sisa waktu akan menjadi milik mereka. Mereka diam-diam bangkit dan pergi. Keduanya menangis lama sekali. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa tertekannya hati mereka. Bahkan Luan tidak bisa membuat mereka berdua berbicara tentang rasa sakit dan penderitaan di lubuk hati mereka yang terdalam. Hanya ibu mereka yang benar-benar mampu menghibur lubuk hati mereka yang terdalam. Bahkan Su Yunyan yang kuat pun benar-benar seperti anak kecil saat ini. Keduanya seperti anak-anak yang diintimidasi di luar. Mereka menyeka air mata dan mengeluh kepada ibu mereka. Mereka bahkan tidak dapat berbicara dengan jelas. Mereka terus menangis seolah-olah akan pingsan kapan saja. Su Ying belum pernah mendengar apa yang mereka berdua katakan. Bahkan Luan hanya memberitahunya bahwa dia telah dianiaya. Dia tidak menyangka keluhannya akan begitu serius. Keluhan semacam ini bahkan lebih menyakitkan daripada disekte semua lampu. Su Ying merasa seperti ada pisau yang dipelintir di dalam hatinya. Dia tidak bisa tidak menyalahkan dirinya sendiri. Dialah yang tidak melindungi putrinya dengan baik. Itu sebabnya putrinya mengalami bencana seperti itu. Ujung-ujungnya keduanya menangis hingga tak ada lagi air mata yang tersisa. Jika orang biasa menangis seperti mereka, mereka akan pingsan karena kelelahan. Namun, mereka masih terjaga. Mereka akhirnya tenang dan menatap ibu mereka. Ibu, Su Yunyan menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan suara tercekat, mengapa ibu ada di sini? Apakah kamu masih ingin kembali? Pemimpin mula yang menyelamatkanku dengan susah payah. Su Ying memandangi kedua putrinya dan membelai rambut panjang mereka. Dia berkata dengan lembut, Ibu tidak perlu kembali lagi. Aku akan selalu bersamamu. 1952. Setelah semua orang meninggalkan rumah, anggota keluarga Lu menuju pulau abadi. Namun, saat Luan hendak pergi bersama semua orang, dia tiba-tiba melihat seseorang berdiri di dekat pagar di kejauhan. Setelah berpikir sejenak, dia meminta para wanita itu untuk kembali dulu. Dia berjalan ke pagar. Dari pagar itu, dia bisa melihat laut di selatan sejauh mata memandang. Saudara Bian, kata Luan, apakah kamu ingat Nona Chuyue? Bian King Liu mengangguk. Dia memandang ke laut di kejauhan dan berkata, dia dan putranya melalui banyak hal dan akhirnya bersatu kembali. Saya tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Luan menarik napas dalam-dalam. Chuyue berada jauh di wilayah laut paling selatan, yang sebenarnya merupakan wilayah terlarang bagi manusia. Wilayah laut utara kedua jauh lebih berbahaya dibandingkan wilayah laut paling selatan. Wilayah suku singa menyala dan suku macan langit berada di wilayah laut paling selatan, namun mereka hanya menempati satu wilayah seperti aliansi laut dalam. Bisa dibayangkan betapa berbahayanya itu. Saudara Bian, bagaimana kultifasimu? Luan bertanya. Puncak level 7. Bian King Liu melihat tangannya, berhenti sejenak, dan berkata, saya selangkah lagi dari level 8. Luan memandang Bian King Liu. Faktanya, kecepatan kultifasi Bian King Liu sangat cepat. Tahun ini, Bian King Liu baru berusia 23 tahun. Dengan bakat seperti itu, dia jelas merupakan talenta terbaik di sekte ini. Namun, yang lain hanya tahu bahwa Bian King Liu akan mencari Chuyue setelah menjadi guru surgawi tingkat 8. Hanya Luan dan anggota keluarga Lu yang mengetahui bahwa Bian King Liu akan mengambil permata surgawinya setelah menjadi guru surgawi tingkat 8. Permata surgawi dari klan Suanyin hanya dapat diambil oleh guru surgawi tingkat 8 tanpa mengalami kematian. Setelah mengambilnya dan menjadi permata surgawinya, Bian King Liu bukan lagi manusia. Dia akan benar-benar menjadi binatang yang aneh. Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, aku akan pergi bersamamu dan membantumu sebanyak yang aku bisa. Bian King Liu tersenyum saat mendengar ini. Sulit untuk memasuki wilayah laut paling selatan, tapi dia tidak menolak bantuan Luan. Tahukah kamu kenapa aku tidak pernah memberitahu orang lain tentang permata surgawiku selain kakak Lu? Bian King Liu bertanya. Luan tercengang. Dia berpikir sejenak dan berkata, karena waktunya tidak tepat. Tidak, Bian King Liu menoleh ke arah Luan dan berkata, karena hanya saudara Lu yang seperti saya. Luan tertegun dan memandang Bian King Liu dengan bingung. Jika aku memberitahu siapapun tentang hal ini, kemungkinan besar mereka akan mencoba membujukku untuk tidak pergi ke wilayah laut paling selatan untuk mencari Cuyue, dan mereka juga tidak akan membiarkanku mengonsumsi permata surgawi milikku. Kata Bian King Liu, tapi kamu tidak akan melakukannya. Tubuh Luan gemetar. Dia tersenyum dan berkata, tentu saja tidak. Bian King Liu benar. Luan tidak pernah mencoba membujuk Bian King Liu agar tidak melepaskan identitas manusianya dan tidak mencari Cuyue. Sebaliknya, dia selalu berharap Bian King Liu dapat segera berkultivasi menjadi guru surgawi tingkat 8 sehingga dia dapat pergi ke wilayah laut paling selatan bersama Bian King Liu. Mengapa demikian? Karena keduanya adalah orang-orang yang benar-benar saling mencintai. Jika Fuyu adalah binatang yang aneh, Luan pasti akan melakukan segala daya untuk menemukan Fuyu. Bahkan kematian tidak akan mampu menghentikan Luan, apalagi menjadi binatang aneh. Pentingkah menjadi manusia atau binatang aneh untuk mendapatkan orang yang dicintainya? Bian King Liu tertawa dan berkata, Saudara Lu paling mengenalku. Merupakan keberuntungan bagi Cuyue untuk memiliki saudara laki-laki seperti saudara Lu. Merupakan keberuntungan terbesar bagi Cuyue bisa bertemu dengan saudara Bian, kata Luan dengan serius. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Keesokan harinya, pagi. Luan datang ke Pulau Api E seperti biasa untuk melihat apakah ada yang bisa dia lakukan. Harus dikatakan bahwa meskipun misi ke wilayah Laut Utara Kedua sangat berbahaya, hal itu membuat kekuatan Luan meningkat secara signifikan. Meskipun tidak banyak, itu jauh lebih efektif daripada budidaya pahit Luan. Luan melihat harapan dalam janji 10 tahun, jadi dia tidak sabar untuk menemukan misinya lagi. Luan melihat sekeliling, tetapi sebelum dia dapat menemukan misinya, dia ditemukan oleh orang lain. Orang yang menemukan Luan adalah Su Ying dan saudara perempuan Su Yunyan. Bagaimanapun, Su Ying sudah muncul, jadi tidak perlu menyembunyikan banyak hal. Dong Hua Sun telah memberitahu mereka semua misi dan tindakan selama periode ini, yang membuat Su Yunyan terkejut. Pantas saja Su Yunyan selalu merasa semua orang sangat sibuk dalam setengah bulan terakhir, dan dia sering tidak bisa melihat sosok semua orang, hanya saja dia sangat bebas. Bahkan jika dia bertanya kepada pihak lain, mereka hanya akan mengatakan bahwa mereka sedang menjalankan misi khusus yang diberikan oleh Union Master. Dia bahkan curiga bahwa Union Master tidak mempercayainya. Ketika Su Yunyan mendengar bahwa Luan telah membawa orang ke wilayah Laut Utara kedua dua kali dan hampir kehilangan nyawanya, dia tersentuh. Ini adalah pertama kalinya Su Ying mendengar tentang bahaya ini, jadi mereka bertiga segera datang menemui Luan untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Ketiga wanita itu ingin berlutut di depan Luan, yang membuat Luan takut, yang sedang mencari misi. Dia dengan cepat menggunakan kekuatannya untuk mendukung ketiga wanita itu dan menghibur mereka. Namun, Liu Yi ingin berbicara dengan Su Ying tentang sesuatu. Luan tidak ada hubungannya, jadi dia langsung pergi mencari Liu Yi bersama ketiga orang itu, tapi dia hanya bisa mendengarkan. Apa yang ingin dilakukan Liu Yi sangat sederhana, yaitu menggali semua rahasia dari miriat light sek. Su Ying secara alami akan memberitahunya semua rahasia dan hubungan sekte cahaya segudang sebanyak mungkin. Kemampuan Liu Yi untuk memahami informasi sangat kuat, jadi ketika dia mendengar Su Ying berbicara tentang sekte sembilan pedang, alisnya berkerut dan dia mengangkat tangannya. Tunggu. Liu Yi membuka mulutnya dan memandang Su Ying dan berkata, Nyo Yasu berkata bahwa Wang Hong memiliki hubungan dengan Master Sekte dari Sekte Sembilan Pedang, hubungan apa ini? Setelah memikirkannya, Liu Yi berkata, saya tidak tahu apa-apa tentang Sekte Sembilan Pedang, jadi saya meminta Nyo Yasu untuk memberitahu saya tentang mereka terlebih dahulu. Su Ying menganggup dan berkata dengan serius, di dalam Sekte, Sekte Sembilan Pedang dapat dianggap sebagai Sekte yang relatif baru. Sejarahnya hanya sekitar 2.000 tahun. Master Sekte saat ini adalah Master Sekte kedua dari Sekte Sembilan Pedang. Seperti namanya, Sekte Sembilan Pedang didasarkan pada pedang, dan yang mereka kembangkan hanyalah teknik pedang, kata Su Ying. Namun, teknik pedang dari Sembilan Pedang Sekte berbeda dari teknik surga biasa. Ambil contoh teknik surga yang paling penting dari Sembilan Pedang Sekte, teknik Sembilan Pedang dari Dewa yang membunuh Sembilan Pedang sebagai contoh. Faktanya, Sembilan Pedang teknik tidak memerlukan senjata, tetapi murni menggunakan kekuatan sendiri sebagai pedang, paling banyak seseorang dapat membentuk enam badan pedang yang panjangnya ribuan kaki, dan seseorang dapat melakukan enam hal sekaligus, dan setiap badan pedang memiliki kekuatan yang berbeda. Selain Teknik Sembilan Pedang dari Teknik Sembilan Pedang Pembunuh Dewa, Sekte Sembilan Pedang memiliki banyak teknik surga dari teknik pedang. Ada yang ganas dan tajam, dan ada juga yang terus-menerus dan lembut. Murid pria dan wanita juga dapat memilih teknik surga dari teknik pedang yang cocok untuk mereka pelajari. Di antara ratusan tentara, kebanyakan menggunakan pedang. Di antara 31 sekte, ada banyak sekte yang berspesialisasi dalam teknik pedang, dan Sekte Sembilan Pedang adalah salah satunya. Meski sejarahnya singkat, jumlah anggota sekte tersebut tergolong tinggi di antara 31 sekte. Master sekte dari Sekte Sembilan Pedang disebut Gauting. Adapun hubungan antara dia dan Wang Hong, Su Ying mencari ingatannya dan berkata, ini dimulai sebelum mereka berdua menjadi master sekte. Mendengar ini, semua orang sedikit terkejut. Keduanya saling kenal sebelum mereka menjadi master sekte. Bahkan Su Yunyan dan Su Yunlian sangat terkejut. Mereka sama sekali tidak mengetahui hal ini. Faktanya, Wang Hong dan Gauting memiliki banyak koneksi. Keduanya sama-sama lahir di negara berukuran sedang. Karena bakat mereka yang luar biasa, mereka memasuki tanah suci negara tersebut untuk belajar kultivasi di usia muda. Mereka langsung menjadi murid sekte dalam, kata Su Ying. Dan karena mereka berdua masih sangat muda, maka murid-murid yang lain juga sudah sangat tua. Bahkan ada yang berusia di atas 100 tahun. Tidak mudah bagi mereka untuk bertemu dengan teman yang seumuran. Oleh karena itu, mereka berdua menjadi berteman dengan sangat cepat dan tumbuh bersama. Mendengar ini, Lu An dan Liu Yi segera menarik nafas dalam-dalam dan saling memandang dengan kaget. Tidak diragukan lagi, mereka berdua yang mampu menjadi master sekte dari dua sekte besar adalah master surgawi tingkat 9 yang kuat. Tak perlu dikatakan lagi, bakat mereka pasti disukai oleh surga. Namun keduanya sebenarnya berasal dari tanah suci yang sama. Kemungkinannya sangat kecil sehingga tidak terbayangkan. Apalagi keduanya tumbuh bersama di usia yang sama. Persahabatan seperti itu sulit dibayangkan. Keduanya adalah sahabat di tanah suci, tapi mereka juga lawan. Su Ying melanjutkan, mereka bersaing satu sama lain dalam hal kekuatan, sehingga mereka tumbuh dengan sangat cepat. Keduanya menjadi guru surgawi tingkat 7 sebelum usia 20 tahun. Setelah menjadi guru surgawi tingkat 7, tanah suci tidak dapat mempertahankan mereka, jadi mereka pergi satu demi satu untuk menjelajahi benua. Keduanya menjadi master surgawi tingkat 8 sebelum usia 30 tahun. Karena guru surgawi tingkat 8 harus memasuki sebuah sekte, keduanya masing-masing memasuki sekte cahaya segudang dan sekte sembilan pedang. Ketika dia berbicara sampai di sini, Su Ying berhenti sejenak dan berkata, Wang Hong secara pribadi memberitahuku bahwa sampai sekarang, dia akan berdebat dengan Gao Ting setiap beberapa tahun sekali untuk melihat siapa yang lebih kuat. Tidak hanya itu, di bawah kepemimpinan mereka berdua, sekte cahaya segudang dan sekte sembilan pedang juga bersaing satu sama lain untuk melihat siapa yang bisa berkembang lebih cepat dan lebih baik. Meskipun tampaknya sekte cahaya segudang dan sekte sembilan pedang tidak berhubungan baik satu sama lain dan selalu berselisih, dan bahkan para master sekte sering berdebat satu sama lain, nyatanya, persahabatan mereka berdua sangat erat. Bagus. Hanya saja demi muka, mereka tak mau saling meminta bantuan kecuali tak punya pilihan lain. Mendengar kata-kata Su Ying, alis Liu Yi menegang. Sekarang sekte cahaya segudang diserang bersama oleh dua sekte besar, dalam menghadapi krisis seperti itu, mungkin. Wang Hong harus meminta bantuan Gao Ting. 1953. Keesokan harinya, pada siang hari. Di negara yang tidak mencolok di barat daya delapan benua kuno. Negara ini dikelilingi pegunungan dan relatif terisolasi. Ditambah lagi, negara ini tidak memiliki sumber daya khusus, jadi meskipun merupakan negara berukuran sedang, negara ini tidak terpengaruh oleh kekacauan dunia. Namun karena dunia sedang kacau, memang banyak pengungsi yang datang ke sini sehingga membuat negara ini semakin padat penduduknya. Pada saat ini, di sebuah kedai minuman yang tidak mencolok di kota kerajaan, dua orang sedang duduk di lobi, minum dan mengobrol. Meja itu penuh dengan lauk pauk, dan mereka minum banyak anggur. Namun, kedua orang itu tampaknya sangat pandai minum dan tidak terlihat mabuk sama sekali. Sekilas, selain keduanya mengenakan pakaian kelas atas, tidak ada perbedaan antara mereka dengan orang kaya biasa. Kedai itu dipenuhi orang, dan aulanya terisi penuh. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa akan ada dua gurus surgawi tingkat sembilan di bawah satu atap. Iya, dua orang yang minum dan mengobrol itu tidak lain adalah Wang Hong dan Gao Ting. Di bawah tekanan, Wang Hong akhirnya mengirim seseorang ke sekte sembilan pedang kemarin untuk mengundang Gao Ting kejamuan makan siang. Namun, kedua orang itu tidak berbicara di sekte tersebut, tetapi di negara tempat mereka dilahirkan dan dengan santai menemukan sebuah kedai minuman untuk berbicara. Saudara Wang, Saudara Wang, bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Sama seperti orang biasa, Gao Ting berkata sambil makan, karena kamu sudah sampai pada titik ini, peraturan sekte semua cahaya kamu benar-benar menjengkelkan. Sebaiknya kamu segera mengubahnya. Jangan melontarkan komentar sinis di sini. Wang Hong menyesap anggurnya dan berkata dengan wajah sedih, aturan dari sekte semua lampu telah lama berlaku. Ini adalah dasar dari sekte semua lampu. Bagaimana saya bisa mengubahnya? Jika saya mengubahnya, setidaknya setengah dari pria di sekte semua lampu akan pergi. Apakah percaya itu? Yah, menurutku kamu tidak ingin mengubahnya, kata Gao Ting. Jangan bicarakan ini. Wang Hong menarik nafas dalam-dalam, memandang Gao Ting dan berkata, bantu aku melewati masa sulit ini, oke. Gao Ting memandang Wang Hong dan menghela nafas tanpa daya. Dia mengangkat bahu dan berkata, oke, tapi kamu harus mengambil sesuatu yang bisa memuaskan sekte sembilan pedang. Gao Ting meletakkan sumpitnya, menatap Wang Hong dan berkata dengan serius, meskipun aku adalah pemimpin sekte, sekte sembilan pedang bukanlah sepenuhnya milikku. Sejujurnya, reputasi sekte seribu cahaya sangat buruk hingga hampir menjadi sasaran kritik publik. Tidak ada yang mau terlibat dalam hal ini. Persahabatan kita adalah satu hal, tetapi sekte sembilan pedang adalah hal lain. Jika Anda ingin orang-orang saya membantu Anda, setidaknya Anda harus menawarkan hadiah yang masuk akal. Mendengar perkataan Gao Ting, bukan saja Wang Hong tidak marah, dia malah menghela nafas lega. Dia juga seorang pemimpin sekte, jadi dia memahami prinsip dan aturan ini. Dia tidak takut Gao Ting meminta apapun, tapi dia takut Gao Ting tidak mau membantunya. Baiklah. Wang Hong segera menganggup dan berkata, selama sekte sembilan pedang dapat membantu sekte cahaya segudang bertahan dari kesengsaraan ini, saya bersedia memberi Anda semua panduan pedang yang dikumpulkan oleh sekte cahaya segudang serta hadiah yang murah hati. Sekarang dunia berada dalam kekacauan, sekte cahaya segudang akan memenuhi permintaan apapun dari sekte sembilan pedang. Selama 200 tahun ke depan, setengah dari pendapatan sekte cahaya segudang akan diberikan kepada sekte sembilan pedang. Mendengar perkataan Wang Hong, Gao Ting juga sedikit tercengang. Dia tidak menyangka Wang Hong menawarkan begitu banyak keuntungan, dan itu memang sangat menggiurkan. Tampaknya Wang Hong benar-benar cemas sekarang, itulah sebabnya dia telah memikirkan masalah ini dengan jelas sebelumnya. Baiklah. Gao Ting menganggup dan berkata, setelah makan, saya akan kembali dan mengumpulkan mereka untuk rapat. Dengan saya yang bertanggung jawab dan kondisi yang baik, kemungkinan besar mereka akan setuju. Sekalipun mereka tidak setuju, saya akan membuat mereka setuju. Saudara Wang, tunggu saja kabar saya. Mendengar ini, Wang Hong segera menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih, saudara Gao. Tidak perlu ada hal ini antara kamu dan aku. Gao Ting melambaikan tangannya, berpikir sejenak dan berkata, namun, sebaiknya kita tidak bertarung dengan sekte dewa seribu pagoda dan sekte hujan berkabut. Jika kita bisa bernegosiasi, kita harus mencoba berdamai. Jangan khawatir, tentu saja saya tahu. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk berdamai. Wang Hong mengerutkan kening dan berkata, sebenarnya, sekte ilahi seribu pagoda mudah untuk ditangani. Bagaimanapun, mereka berhutang budi padaku sekarang. Masalah utamanya adalah misti reinsek. Mereka telah menggigit bibir mereka dan menyeret sekte ilahi seribu pagoda ke sudut. Yan Si, sesosok muncul di lautan kesadaran Gao Ting. Tangan yang memegang sumpit berangsur-angsur menegang saat dia berkata dengan suara yang dalam, wanita seksi ini belum pernah menikah seumur hidupnya. Jika kita benar-benar berperang, saya harus menangkapnya dan membiarkan dia menikmati kebahagiaan menjadi seorang wanita. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Pada hari kedua pertemuan Wang Hong dengan Gao Ting, Sekte Sembilan Pedang secara terbuka mengumumkan bahwa mereka telah secara resmi bergabung dengan sekte seribu cahaya untuk melawan sekte seribu pagoda ilahi dan sekte hujan berkabut. Begitu berita ini menyebar, langsung mengejutkan semua orang dari sekte. Ini termasuk pemimpin sekte dan tetua dari sekte-sekte besar. Semua orang mengira kedua sekte ini seperti api dan air, tidak dapat didamaikan. Mereka telah memikirkan segala macam kemungkinan bahwa seribu cahaya sekte akan meminta bantuan, tetapi mereka benar-benar tidak memikirkan Sekte Sembilan Pedang sama sekali. Menurut pendapat mereka, sudah cukup baik bahwa Sekte Sembilan Pedang tidak mengambil kesempatan untuk menikam sekte seribu cahaya. Mereka tidak menyangka Sekte Sembilan Pedang akan membantu sekte seribu cahaya mengatasi krisis ini. Faktanya, sebelum dunia berada dalam kekacauan, sebagian besar sekte memiliki aliansinya sendiri. Sekte seribu cahaya juga memiliki satu, membentuk aliansi dengan tiga sekte lainnya. Namun aliansi ini dibentuk hanya untuk memperjuangkan wilayah dunia, bukan untuk mengatasi dendam pribadi. Oleh karena itu, setelah insiden dengan seribu cahaya sekte, tiga sekte lainnya dalam aliansi memilih untuk tetap diam dan tidak ikut campur sama sekali. Hal yang sama juga terjadi pada aliansi antara Sekte Ilahi Seribu Pagoda dan Sekte Hujan Berkabut. Kedua sekte tersebut berasal dari aliansi yang berbeda, namun mereka hanya bergabung untuk mengatasi dendam pribadi. Setelah masalah ini diselesaikan, kedua sekte akan kembali ke aliansi masing-masing. Berita itu menyebar dengan cepat, dan Sekte Gunung Api juga mengirim orang untuk mengirimkannya langsung ke aliansi APS. Liu Yi tidak terkejut saat mendengar berita itu. Bagaimanapun, Su Ying sudah menyebutkannya kemarin. Namun, yang bahkan Su Ying tidak tahu adalah dendam antara pemimpin Sekte Sembilan Pedang Gao Ting dan pemimpin Sekte Hujan Berkabut Yansi. Hal ini dimulai sejak Gao Ting memasuki Sekte Sembilan Pedang. Tidak lama setelah Gao Ting memasuki Sekte Sembilan Pedang, dia dikirim oleh sekte tersebut untuk menjalankan misi berburu harta karun. Karena berita tentang harta karun ini diperoleh oleh banyak sekte pada saat yang bersamaan, enam sekte bergabung dan mengirim orang bersama. Sekte Misti Rein kebetulan berada di antara enam sekte, dan orang-orang yang dikirim termasuk pemimpin sekte saat ini, Yansi. Pada saat itu, kekuatan Yansi hanyalah guru surgawi tingkat ke-8. Namun, dibandingkan dengan tingkat ke-8 awal Gao Ting, dia sudah berada di tingkat ke-8 akhir. Selama hari-harinya di Sekte Sembilan Pedang, Gao Ting telah lama mendengar nama besar Sekte Hujan Berkabut. Dia juga tahu bahwa Misti Rein sekte selalu lebih menyukai wanita daripada pria, dan para wanita sangat bangga. Gao Ting sangat bejat, tapi dia berbeda dari Wang Hong. Gao Ting tidak suka berkompromi, juga tidak suka mengejar kuantitas. Sebaliknya, dia suka menjinakkan wanita yang sombong. Pada pandangan pertama, dia menyukai wanita tercantuk di grup, Yansi. Mata Yansi adalah yang paling dingin dan sombong. Setelah mengetahui bahwa Yansi sebenarnya adalah putri pemimpin sekte Misti Rein, dia semakin bertekad untuk mengejarnya. Kekuatan Yansi tinggi, dan statusnya tinggi. Gao Ting tentu saja tidak bisa memaksakan diri padanya. Namun, Gao Ting sangat sabar. Dia mulai menunjukkan niat baik pada Yansi. Selama misi, dia berusaha tampil di depan Yansi sebanyak mungkin, dan membiarkan dirinya berada di dekatnya. Menurutnya, wanita yang sombong belum tentu kebal, dan seringkali mereka sangat mudah ditembus. Namun, dia salah besar. Pada hari terakhir misi, Gao Ting berpikir dia pasti akan mengaku pada Yansi. Namun, dia tidak menyangka akan ditolak di depan umum oleh Yansi, dan bahkan dipermalukan di depan umum. Jika kamu bercermin dan melihat betapa bodohnya dirimu, kamu tidak akan berani mengucapkan kata-kata ini kepadaku. Dengan kekuatanmu, kamu ingin menikah denganku. Dua kalimat ini paling menyakiti hati Gao Ting. Itu juga disebarkan dan diejek oleh sekte lain ketika mereka kembali. Bertahun-tahun kemudian, lebih dari 10 sekte mengadakan kompetisi bersama. Sekte Sembilan Pedang dan Sekte Hujan Berkabut ada di antara mereka. Kompetisi ini dianggap sebagai pertukaran persahabatan, dan juga untuk mendorong orang-orang di sekte masing-masing agar bekerja lebih keras dalam budidaya mereka. Saat itu, banyak tetua yang berpartisipasi, dan Gao Ting serta Yansi kebetulan mendaftar. Saat itu, kekuatan Gao Ting sudah berada di tahap akhir level ke-8, sedangkan kekuatan Yansi berada di puncak level ke-8. Secara kebetulan, sebagai lawan, Gao Ting dan Yansi bertemu di babak pertama. Kejadian itu sudah lama terjadi, namun Gao Ting masih mengingatnya dengan jelas di dalam hatinya. Yansi masih memandang Gao Ting dengan tatapan merendahkan, dan bahkan memandangnya dengan jijik. Melihat ini, Gao Ting menjadi semakin marah dan mulai menyerang Yansi dengan ganas. Namun, hasil akhirnya sudah jelas. Gao Ting masih kalah, dan kalah dengan sangat cepat. Itu adalah kekalahan yang sangat memalukan. 1954 Pada pertandingan tersebut, bisa dikatakan Gao Ting telah dikalahkan dengan sangat telak oleh Yansi. Itu sangat buruk. Faktanya, kekuatan Yansi jauh lebih tinggi daripada Gao Ting. Selain itu, roda nasib Sekte Hujan berkabut sangat kuat dan Gao Ting belum sepenuhnya menguasai sembilan pedang dewa. Ada kesenjangan besar antara kekuatan mereka. Meski begitu, Yansi sangat kejam. Dia tidak memberikan wajah apapun pada Gao Ting. Seolah-olah dia sangat membencinya. Setelah pertempuran, Gao Ting benar-benar terbawa suasana. Dia harus berbaring di tempat tidur selama dua bulan penuh saat menerima perawatan. Cukup untuk melihat seberapa serius lukanya. Dia hampir dipukuli sampai mati. Tentu saja, ini juga karena kekeras kepalaan Gao Ting. Dia lebih baik mati daripada mengaku kalah. Jika dia tidak menyerah, Yansi akan punya alasan untuk melanjutkan pertarungan. Setelah dua kejadian ini, bisa dikatakan Gao Ting benar-benar berselisih dengan Yansi. Gagasan untuk menaklukkan Yansi mulai berakar, dan dia bahkan tidak menyembunyikan pikirannya. Banyak sekte yang mengetahui masalah di antara keduanya. Kemudian, keduanya menjadi guru surgawi tingkat sembilan. Setelah bertahun-tahun, keduanya menjadi pemimpin sekte. Kejadian ini benar-benar dibesar-besarkan dan dianggap sebagai pertunjukan yang bagus. Keduanya adalah master surgawi tingkat sembilan. Bahkan jika Yansi memiliki roda takdir, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Guru surgawi tingkat sembilan adalah alam yang sangat ajaib. Tidak ada pembagian wilayah. Atau lebih tepatnya, hingga saat ini, belum ada seorang pun yang menemukan patokan sebenarnya untuk guru surgawi tingkat sembilan. Gao Ting akhirnya sejajar dengan Yansi. Namun, dia telah menekan kebencian dan keinginan di dalam hatinya selama bertahun-tahun. Kali ini, dia akhirnya punya kesempatan. Pada saat ini, dimisti reinsek. Bang! Yansi, yang baru saja menerima berita itu, membanting meja. Wajahnya berubah menjadi hijau. Dia tidak pernah berpikir bahwa sembilan pedang sekte akan ikut campur pada saat yang begitu penting. Gao Ting ini selalu menyebalkan. Selama bertahun-tahun, Gao Ting menentangnya, yang membuatnya sangat kesal. Sekarang, dia ada di sini untuk membuat masalah. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan langsung membunuhnya selama kompetisi. Yan Yue, wakil pemimpin sekte dari Mr. Reinsek, memandang pemimpin sekte itu. Sebagai guru surgawi tingkat sembilan, dia tidak akan takut dengan aura Yansi. Dia berkata, pemimpin sekte, sekarang sekte sembilan pedang telah ikut campur, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah kita masih harus berjuang? Yansi mengerutkan kening. Aliansi antara sekte seribu cahaya dan sekte sembilan pedang tiba-tiba menyeimbangkan situasi antara kedua belah pihak. Meskipun dia membenci Gao Ting, dia harus mengakui bahwa kekuatan keseluruhan dari sekte sembilan pedang tidak jauh berbeda dengan sekte hujan berkabut. Melihat penampilan diam Yansi, Yan Yue berbicara lagi, yang berdaulat, menurutku kita tidak perlu bertarung sampai mati. Tubuh Yansi bergetar saat dia menoleh ke arah Yan Yue dengan cemberut. Yan Yue tidak takut dan melanjutkan, dunia sedang dalam kekacauan, dan akan ada banyak waktu di masa depan. Kita memiliki banyak kesempatan untuk menangani sekte Wan Guang. Mengapa kita terburu-buru? Kami telah membunuh banyak tetua dan murid dari miriat life sek. Kami telah memenangkan kembali wajah kami. Jika kami mengambil kesempatan ini untuk meminta kompensasi, tidak ada yang akan menertawakan kami karena hal ini. Membasmi seluruh klan demi satu orang bukanlah sesuatu yang masuk akal. Yan Xi mengepalkan tangannya dan menatap Yan Yue. Setelah beberapa saat, dia berkata, bagaimana dengan reputasi Tao-Tao? Jika kita tidak bergerak, bagaimana jika orang-orang dalam kegelapan menyebarkan berita tersebut? Masalah ini tidak bisa disembunyikan. Yan Yue berkata dengan tenang, semua anggota klan tahu bahwa Tao-Tao lah yang mengalami kecelakaan. Cepat atau lambat, berita itu akan menyebar. Bisa dilindungi untuk sementara, tapi tidak bisa dilindungi selamanya. Apalagi Tao-Tao sendiri tidak terlalu peduli dengan pendapat dunia luar. Dia juga menyarankan Soverein untuk tidak mengambil tindakan untuknya. Mengapa Soverein harus begitu keras kepala? Ekspresi Yan Xi marah, tapi ada juga emosi yang rumit. Faktanya, hubungan antara Yan Xi dan Yan Yue tidak buruk, tapi sepertinya mereka tidak terlalu dekat. Kekuatan Yan Xi berada di atas Yan Yue, namun dari segi karakter dan strategi, dia tidak sebaik Yan Yue. Bahkan ketika ibu Yan Xi menyerahkan posisi itu kepadanya, dia berulang kali mengatakan bahwa dia harus menerima pendapat Yan Yue. Oleh karena itu, meski dalam kemarahan, Yan Xi masih bisa mendengarkan kata-kata Yan Yue. Melihat tatapan Yan Xi yang jelas-jelas tidak mau, Yan Yue mengangkat bahu tak berdaya dan berkata, jika Soverein bersedia melepaskannya, saya bisa memberitahu Soverein hal lain. Yan Xi tertegun dan bertanya sambil mengerutkan kening, ada apa? Siapa yang menyelamatkan Tao-Tao? Yan Yue berkata, awalnya, tidak ada petunjuk tentang masalah ini, tapi sejak Suying menghilang, situasinya menjadi sangat jelas. Keberadaan Suying hanya dapat ditemukan di tiga tempat, Sekte Seribu Menara Ilahi, Sekte Seribu Cahaya, dan Persatuan APS. Yan Yue mengangkat tiga jari dan berkata, Sekte Seribu Menara Ilahi tidak perlu membunuh atau memenjarakan Suying. Setidaknya sebelum melakukan hal semacam ini, mereka akan mendiskusikannya dengan kami terlebih dahulu, jadi kemungkinannya tidak besar. Dalam masa krisis seperti ini, tidak ada alasan bagi Sekte semua cahaya untuk secara paksa membangkitkan kebencian dan menjadikan hubungan yang semula meredah dengan Sekte Ilahi Seribu Pagoda menjadi serius lagi, jadi kemungkinannya tidak besar. Yan Yue berhenti, hanya menyisakan jari terakhir yang terentang, dan berkata, jadi. Yan Xi semakin mengerutkan keningnya, menarik nafas dalam-dalam dan berkata, maksudmu Ice Fire Union yang menyelamatkannya. Kemungkinan besar, kata Yan Yue. Ada satu hal lagi, setiap kali sumber berita tersebar dari empat kerajaan besar. Meskipun Sekte mungkin melakukan ini untuk menyembunyikan sumber berita, mungkin juga pihak lain tersebut bukan anggota dari empat kerajaan besar. Sekte sama sekali. Hanya saja, kami tidak memiliki bukti apapun. Yan Yue mengangkat bahu dan berkata, bahkan jika Ice Fire Union adalah yang paling mungkin, itu hanya bisa dianggap sebagai tebakan. Namun, jika ini benar-benar terjadi, Ice Fire Union menyelamatkan Tau-Tau, tapi kami dengan paksa menarik mereka masuk dan membunuhnya dengan pisau pinjaman. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, itu tidak masuk akal. Itu sepenuhnya membalas kebaikan dengan permusuhan. Yan Xi semakin mengerutkan keningnya. Persatuan APS menyelamatkan Tau-Tau. Luan menyelamatkan Tau-Tau. Sejujurnya, dia tidak mau mempercayainya sama sekali. Mengapa Ice Fire Union menyelamatkannya? Apakah mereka punya dendam terhadap Sekte Seribu Lampu? Yan Xi bertanya dengan suara yang dalam. Saya mendengar bahwa keluarga Lu telah diserang, dan dikatakan bahwa hal itu dilakukan oleh orang-orang di Sekte. Yan Yue berkata, jika Sekte ini adalah Sekte Seribu Cahaya, maka semuanya masuk akal. Mendengar ini, Yan Xi terdiam sepenuhnya. Setelah sekian lama, dia perlahan duduk kembali di kursi. Setelah sekian lama, dia menarik nafas dalam-dalam, menoleh ke arah Yan Yue lagi, dan bertanya, lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Bernegosiasi dengan Sekte Seribu Lampu, biarkan mereka membayar kompensasi, dan kemudian meminta maaf secara terbuka kepada kami. Yan Yue berkata, ada pun persatuan es dan api. Saya sarankan kita mengundang Luan untuk datang lagi. Master Sekte, Anda tidak perlu muncul. Biarkan saya dan Tau Tau muncul. Mungkin kita bisa menemukan beberapa petunjuk dan kekurangan. Jika memang Ice Fire Union yang menyelamatkannya, kita harus mengucapkan terima kasih. Mendengar perkataan Yan Yue, sejujurnya, Yan Xi benar-benar tidak ingin melakukan ini. Namun, dia juga merasa bahwa sekarang dia berada dalam situasi yang sulit, begitu pula dengan Sekte Hujan berkabut. Dia harus membuat pilihan. Oke, setelah sekian lama, Yan Xi akhirnya menganggup dan berkata, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Yan Yue tersenyum, bangkit dan berkata, kalau begitu saya akan meminta orang-orang untuk membuat persiapan. Anda tidak perlu hadir untuk negosiasi dengan Sekte Seribu Lampu. Anda hanya perlu tenang dan serahkan sisanya kepada saya. Yan Xi menganggup dan berkata, baiklah. Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tiga hari berikutnya dapat digambarkan sebagai pergantian peristiwa, yang kembali mengejutkan semua Sekte. Semua Sekte mengira bahwa perang Sekte pertama setelah dunia berada dalam kekacauan akan segera dimulai. Mereka semua menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Namun, mereka tidak menyangka keempat Sekte tersebut tiba-tiba duduk untuk bernegosiasi, bahkan berjabat tangan dan berdamai. Kondisi misty Reinsek benar-benar kejam. Meski begitu, Sekte Seribu Lampu harus menelan kemarahan ini. Sekte Sembilan Pedang telah mendapatkan cukup banyak wajah karena mereka tidak bertarung. Gao Ting juga tidak meminta banyak keuntungan dari Wang Hong, jadi Wang Hong memiliki kekuatan untuk menyetujui persyaratan misty Reinsek. Kompensasi yang besar dan permintaan maaf publik. Agar masalah ini cepat berlalu, Sekte Seribu Lampu menyetujui semuanya dalam waktu tiga hari dan menyelesaikan semuanya. Pada titik ini, keluhan antara Sekte Seribu Cahaya, Sekte Seribu Menara Ilahi, dan Sekte Hujan Berkabut telah berakhir. Meski Sekte Seribu Lampu tidak hancur, namun sebenarnya sangat menyedihkan. Korbannya tak terhitung jumlahnya, wilayah luar mereka dibersihkan, dan mereka harus membayar mahal. Bisa dikatakan vitalitasnya sudah rusak dan butuh waktu lama untuk pulih. Dalam waktu singkat, Sekte Seribu Lampu tidak memiliki kualifikasi apapun untuk membuat gelombang. 1955 Pagi selanjutnya, Persatuan APS juga menerima berita tentang empat Sekte. Ketika mereka mendengar bahwa keempat Sekte telah berjabat tangan dan berdamai, mereka merasa kecewa. Untuk Persatuan APS, mereka secara alami berharap bisa melawan dan mengalahkan Sekte Seribu Lampu dengan sangat buruk sehingga mereka tidak akan pernah bisa mengangkat kepala lagi. Hasil saat ini jelas bukan apa yang mereka harapkan. Tapi bagaimanapun juga, situasi saat ini sudah cukup. Sekte Seribu Lampu juga telah membayar harga yang sangat tinggi. Sekte Seribu Lampu yang rusak parah mungkin memerlukan waktu untuk pulih. Dengan masalah internal dan eksternal, mereka tidak akan mempunyai waktu luang untuk menemukan masalah dengan Ice Fire Union. Saat ini, Luan juga berada di markas. Liu Yi tahu bahwa dia tidak bisa tinggal diam, jadi dia mengambil inisiatif untuk mencarikan sesuatu untuk dia lakukan. Dia memintanya untuk membunuh beberapa orang dengan identitas Black Light. Tapi saat Luan hendak memakai topeng dan pergi, Cheng Ping tiba-tiba muncul di halaman. Hanya anggota inti yang bisa memasuki halaman ini, jadi Cheng Ping datang untuk menyampaikan pesan. Dia segera berkata, Yan Che dari Mister Rainsack ada di sini lagi. Luan dan Liu Yi sama-sama tercengang. Luan memandang Liu Yi. Liu Yi mengerutkan kening dan berkata, biarkan dia masuk. Iya. Cheng Ping segera pergi. Luan juga mengganti pakaian hitamnya dan pergi ke halaman samping bersama Liu Yi untuk menemui tamu tersebut. Segera, Yan Che memasuki bagian dalam pulau api es dan sampai ke halaman samping. Luan dan Liu Yi berdiri untuk menyambutnya. Mereka memperlakukannya dengan sopan dan mengundangnya untuk duduk. Yan Jianmu, apa yang bisa aku bantu kali ini? Liu Yi duduk di ujung meja dan bertanya. Yan Che secara alami tahu bahwa Liu Yi adalah pemimpinnya, tapi dia sama sekali tidak menganggap tinggi Liu Yi. Sebaliknya, dia berkata kepada Luan, pemimpin sekte mengundangmu kejamuan makan besok malam. Dia mengundangmu untuk ngobrol. Luan sedikit mengernyit dan berkata, saya tidak bisa memutuskan apakah saya bisa pergi atau tidak. Saya harus mendengarkan pemimpinnya. Mendengar ini, Yan Che terkejut. Wajahnya jelas menegang. Namun, perintah ini diberikan secara pribadi oleh wakil pemimpin sekte. Dia tidak bisa mengabaikannya. Dia hanya bisa menekan ketidaksenangan di hatinya dan menoleh ke Liu Yi. Apa pendapat aliansi Liu? Senyuman di wajah Liu Yi telah menghilang. Dia meletakkan tangannya di pegangan dan menopang pipinya. Dia berkata dengan ringan, kita bisa pergi, tapi kita harus pergi bersama. Luan tertegun dan memandang istrinya dengan heran. Yan Che bahkan lebih terkejut lagi. Dia sedikit mengernyit dan berkata, Master Sekte Ku hanya mengundang aliansi Master Lu. Aku sudah bilang itu perlu. Jika kamu tidak mengubah keputusanmu, dia tidak bisa pergi. Yan Che kemudian melihat ke arah Luan, hanya untuk melihat Luan merentangkan tangannya sedikit, menunjukkan bahwa dia tidak bisa membuat keputusan. Kerutan di dahi Yan Che semakin dalam. Wakil pemimpin Sekte hanya mengatakan bahwa Luan boleh pergi. Dia tidak mengatakan bahwa orang lain tidak bisa datang. Memikirkan hal itu, Yan Che hanya bisa menelan amarahnya. Dia berkata kepada Liu Yi, Oke, aku akan menunggu kalian berdua besok malam. Luan tersenyum dan berkata, Terima kasih. Yan Che tidak tinggal dan meninggalkan Pulau Icevire. Setelah Yan Che pergi, Luan memandang Liu Yi dan bertanya, Mengapa kamu pergi? Tentu saja aku mengkhawatirkan suamiku. Liu Yi tersenyum dan berjalan ke sisi Luan. Dia duduk dan berkata, Saya khawatir suami saya akan jatuh ke dalam perangkap orang lain. Apakah Mr. Rain Sekte punya niat lain kali ini? Luan bertanya dengan bingung. Tentu saja, Liu Yi menganggup dan berkata, Mereka baru saja berdamai dengan Sekte cahaya sedudang. Saya khawatir mereka belum menyelesaikan urusan mereka. Mereka pasti memiliki tujuan yang sangat jelas untuk mengundang Anda ke perjamuan. Namun, saya tidak dapat memikirkan kartu lain yang dapat dimainkan oleh Mr. Rain Sek setelah Suying pergi. Saya tidak bisa menebak apa yang mereka lakukan, jadi saya hanya bisa pergi bersama Anda untuk melihat apa yang mereka lakukan. Luan tidak menyangka Liu Yi akan berpikir banyak dalam sekejap. Dia pasti tidak bisa melakukannya. Dia berkata, Oke, Ayo pergi bersama. Ada satu hal lagi. Liu Yi memandang Luan dan berkata, Jika tidak ada hal penting pada perjamuan besok malam, saya akan membiarkan sister yang menggantikan saya sebagai pemimpin untuk sementara waktu. Luan tertegun dan bertanya dengan bingung, Kenapa? Karena aku akan mengasingkan diri. Liu Yi tersenyum dan berkata, Sebenarnya, saya bisa saja mengasingkan diri sebulan yang lalu. Namun, segala macam hal terus berlarut-larut, jadi saya tidak bisa melepaskannya. Sekarang setelah semuanya berakhir, saya juga harus mengasingkan diri. Jika tidak, tidak baik jika pemimpin aliansi APS adalah guru surgawi tingkat tujuh. Mendengar berita bahwa Liu Yi akan mengasingkan diri, Luan tentu saja sangat senang. Dia bahkan lebih bahagia daripada saat dia menerobos. Dia tertawa dan berkata, Oke, kekuatan lebih penting. Lusa malam, Anda akan kembali ke pulau abadi dan mengasingkan diri. Oke, Liu Yi menganggup dan berkata sambil tersenyum, warisan yang diberikan nyonya kepada saya terlalu bagus. Setelah aliansi APS didirikan, saya tidak pernah berkultivasi, tetapi kekuatan saya berkembang pesat. Ketika nyonya kembali lagi nanti, saya harus berterima kasih padanya dengan benar. Kita semua adalah keluarga, tidak perlu melakukan itu. Luan berkata, dia juga berharap semua orang bisa menjadi lebih kuat, sama seperti kamu berharap seluruh keluarga bisa menjadi lebih baik. Mendengar ini, senyuman Liu Yi menjadi semakin indah. Dia berkata dengan lembut, Sebelumnya, kamu memberiku begitu banyak wajah di depan orang luar. Bagaimana kamu ingin aku memberi hadiah padamu? Harus dikatakan bahwa begitu Liu Yi merayu Luan, pesonanya tidak lebih buruk dari orang Temi. Hanya dengan pandangan sekilas, dia bisa membangkitkan nafsu Luan. Si cantik yang dan Yao biasanya hanya berhubungan S3 kilodetik di malam hari. Namun, Liu Yi tidak peduli dengan waktu dan tempat. Untungnya, Liu Yi hanya bercanda kali ini. Lagi pula, masih banyak hal yang harus dilakukan. Dia tidak bisa melakukan hubungan S3 kilodetik terlalu banyak di siang hari. Kalau tidak, itu akan menjadi terlalu tidak bermoral. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Keesokan harinya, malam. Sekte Hujan Berkabut, Delapan Benua Kuno. Arai teleportasi menyala di alun-alun terluar dari Misty Reinsek. Kemudian, dua sosok keluar. Mereka adalah Luan dan Liu Yi. Setelah pergi ke Sekte Hujan Berkabut terakhir kali, Luan secara alami meninggalkan susunan teleportasi di sini. Sudah ada seseorang yang menunggu di alun-alun. Saat dia melihat Luan dan Liu Yi, dia menyambut mereka. Dia memimpin mereka melewati gedung dan terbang menuju puncak bagian dalam Misty Reinsek. Ini adalah pertama kalinya Liu Yi datang ke Misty Reinsek. Faktanya, ini juga pertama kalinya dia memasuki Sekte tersebut. Meski penasaran, ekspresinya sangat tenang. Di bawah bimbingan jiamu, mereka berdua dengan cepat sampai ke halaman. Gerbang istana di halaman terbuka lebar. Di dalam, ada dua meja yang saling berhadapan. Hanya satu orang yang duduk di tanah, menunggu mereka tiba. Luan belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Dia tidak bisa merasakan aura orang ini. Dia bahkan tidak bisa menangkap jejaknya. Itu cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya orang ini. Kalian berdua, tolong, kata jiamu pada mereka berdua. Lalu, dia melompat dan meninggalkan halaman. Luan dan Liu Yi saling memandang. Mereka tidak berhenti dan berjalan menuju istana. Ketika mereka berdua mencapai ambang pintu istana, wanita di ruangan itu juga berdiri dan berkata kepada mereka berdua sambil tersenyum, Tuan Aliansi Lu, Tuan Aliansi Liu, silakan masuk. Luan menangkupkan tangannya dan masuk bersama Liu Yi. Mereka duduk di belakang meja di sisi lain. Setelah mereka berdua duduk, wanita itu kembali berbicara. Master Sekte Mr. Rain, Yan Yue. Jantung Luan berdetak kencang. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, jadi itu adalah Master Sekte Yan. Maaf atas ketidak sopanannya. Tuan Aliansi Lu, kamu tidak perlu bersikap sopan. Yan Yue berkata, Tuan Aliansi Lu, kamu berbakat. Kamu memiliki kekuatan dan karakter yang luar biasa di usia yang sangat muda. Kamu memang teladan bagi generasi muda. Luan tercengang. Dia tidak berharap pihak lain akan menjunjung tinggi dia. Karena pihak lain memperlakukannya dengan sangat sopan, dia akan menjadi lebih hormat. Dia berkata, Master Sekte Yan, Anda menyanjung saya. Saya masih lemah dan jauh dari kesempurnaan. Saya benar-benar tidak pantas menerima pujian seperti itu. Yan Yue tersenyum dan berkata, Aku tidak menyangka kalian berdua akan datang sepagi ini. Masih ada satu orang yang belum datang. Aku sudah mengirim seseorang untuk memburunya. Mohon tunggu sebentar. Tidak perlu terburu-buru, kata Luan. Mereka bertiga mengobrol dan menunggu. Yan Yue dan Liu Yi juga banyak berbicara. Mungkin karena orang bijak saling tertarik. Ketika Yan Yue dan Liu Yi berbicara, terlihat jelas bahwa dia sangat tertarik pada Liu Yi. Bahkan Luan hanya bisa memahami setengah dari percakapan antara orang bijak. Tidak lama kemudian, sesosok tubuh muncul di halaman. Mereka bertiga menoleh untuk melihat. Ketika Luan melihat sosok itu, matanya sedikit menyipit. Meskipun Luan tidak mengatakan apa-apa, Liu Yi telah memastikan identitas wanita yang berjalan dari reaksinya. Orang yang diselamatkan Luan, Yan Tautau. 1956. Benar, itu adalah Yan Tautau. Kemarin, Yan Yue secara pribadi bertanya kepada Yan Tautau tentang perjamuan itu. Yan Tautau, yang tidak mau berinteraksi dengan laki-laki, setuju untuk hadir tanpa ragu-ragu. Ini mengejutkan Yan Yue. Dia tidak bertele-tele dan langsung bertanya kepada Yan Tautau mengapa dia bersedia hadir. Yan Yue telah menyaksikan Yan Tautau tumbuh dewasa, dan Yan Tautau sangat menghormati Yan Yue. Karena itu, dia mengungkapkan perasaannya yang belum pernah dia ungkapkan sebelumnya. Ketika Yan Yue mendengar apa yang dikatakan Yan Tautau, dia semakin yakin bahwa aliansi APS telah menyelamatkannya. Yan Tautau langsung memasuki ruangan. Ketika dia melihat Luan, dia menghentikan langkahnya dan berkata, Tuan aliansi Lu, sudah lama tidak bertemu. Luan menangkupkan tangannya dan berkata, Nona Yan. Dengan adanya Yan Yue, Yan Tautau tentu saja tidak mengambil inisiatif untuk berbicara. Dia duduk di samping Yan Yue dan memandang pria dan wanita di seberangnya. Karena semua orang hadir, perjamuan akan segera dimulai. Yan Yue mengangkat cangkirnya dan berkata, Saya mengundang kalian berdua ke sini hari ini untuk meminta maaf atas kurangnya keramahan terakhir kali. Jika kalian berdua memiliki kesan buruk terhadap Misty Reinsek, saya minta maaf atas nama Misty Reinsek. Luan sedikit terkejut. Bagi guru surgawi tingkat 9 yang berbicara seperti ini, sudah pasti memberi mereka cukup banyak wajah. Luan tentu saja bukanlah orang yang sombong. Dia segera mengangkat cangkirnya dan berkata, Dengan itu, Luan, Liu Yi, dan Yan Yue menenggak anggur bersama-sama. Anggurnya sangat kuat. Tidak peduli seberapa kuat anggurnya, itu tidak akan mampu membuat Luan dan Liu Yi merasakan apapun. Jelas sekali bahwa anggur ini seperti anggur orang suci di pavilion orang suci surgawi. Hanya bahan-bahan khusus dan kuat serta kekuatan khusus yang dapat membuatnya begitu kuat. Setelah meminum secangkir wine, Luan merasakan sensasi terbakar di perutnya, apalagi Liu Yi. Namun, Liu Yi tidak meminum anggurnya seperti Luan. Sebaliknya, dia hanya menyesap sedikit. Setelah mengisi ulang anggur, Yan Yue melanjutkan, Alasan kedua adalah berterima kasih kepada kalian berdua dan aliansi APS. Luan sedikit terkejut. Dia bertanya dengan bingung, apa yang dibicarakan oleh Master Sekte Yan. Mengapa menyembunyikannya dari kami, aliansi Master Lu? Yan Yue tersenyum dan berkata, Masalah yang saya bicarakan tentu saja adalah masalah menyelamatkan tau-tau dari penjara bawah tanah. Jantung Luan berdetak kencang. Namun, Luan tidak menunjukkannya. Wajahnya masih menunjukkan ekspresi bingung. Sebaliknya, Liu Yi lah yang angkat bicara. Dia tersenyum dan berkata kepada Yan Yue, Meskipun kami juga ingin berterima kasih kepada Master Sekte Yan, sebenarnya tidak ada cara lain. Luan memberitahuku tentang masalah ini sebelumnya. Itu memang kesalahpahaman dari Sekte Hujan berkabut. Yan Yue tersenyum dan berkata, Benarkah? Sangat. Liu Yi juga berkata sambil tersenyum, bahkan jika kita tahu bahwa seseorang dari Sekte Misty Rain sedang dalam masalah, bagaimana aliansi APS bisa menyelamatkan seseorang dari Sekte All Lights. Mendengarkan percakapan keduanya, Luan mempertahankan ekspresi bingung. Yan Tau-tau tidak mengatakan apapun dan terus menatap Luan. Luan tidak bisa menghindari tatapannya dan hanya bisa menatap Yan Tau-tau. Saat Yan Yue dan Liu Yi sedang berbicara, Yan Tau-tau tiba-tiba berbicara. Perasaanku tidak mungkin salah. Yan Tau-tau memandang Luan dan berkata dengan serius, Bentuk tubuh dan matamu, kamu pastilah orang yang menyelamatkanku hari itu. Kata-kata Yan Tau-tau sangat kuat dan jelas tidak ada keraguan. Hati Luan menegang saat mendengar itu, tapi dia berkata sambil tersenyum pahit, jika nona Yan berpikir begitu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya malu menerimanya. Mendengar kata-kata Luan, Yan Tau-tau mengertakkan gigi. Mata pria ini bisa saja dipalsukan untuk sementara, tapi tidak bisa dipalsukan selamanya. Dia sudah sangat yakin bahwa dialah orang yang menyelamatkannya, tetapi orang ini masih berdalih. Jadi bagaimana jika dia mengakuinya? Dia hanya akan berterima kasih. Mungkinkah dia akan memakannya? Kenapa rasanya dia menyelamatkannya? Tapi dia tidak berani mengakuinya seolah-olah dia telah menyelamatkan iblis. Saat ini, Yan Yue berbicara lagi. Tuan Aliansi Liu, Anda dan saya sama-sama orang pintar. Anda seharusnya bisa melihat bahwa saya tidak punya niat buruk. Yan Yue tersenyum dan berkata, mengenai apakah Ice Fire Alliance menyelamatkanmu atau tidak, aku tidak ingin menyelidikinya. Meskipun itu bukan Aliansi APS, aku sudah menyiapkan hadiah untukmu. Mohon diterima. Liu Yi terdiam selama dua tarikan nafas lalu berkata sambil tersenyum, oke. Senyuman Yan Yue menjadi lebih besar. Dia hendak mengangkat cangkirnya dan minum bersama Liu Yi. Namun, pada saat ini, Yan Tau Tau tiba-tiba berbicara. Karena gempa bumi di barat daya empat laut selatan, sebuah harta karun telah muncul. Banyak sekte telah menerima berita tersebut dan mengirim orang ke pos di sana. Yan Tau Tau menatap Luan dan berkata dengan cepat, saya ingin tahu apakah Ice Fire Alliance ingin mendapat bagiannya. Barat daya empat laut selatan. Luan dan Liu Yi tercengang. Empat laut selatan terlalu besar, sama seperti delapan benua kuno. Aliansi APS terletak di selatan garis tengah empat laut selatan, yang sangat jauh dari barat daya. Masuk akal jika mereka memiliki beberapa informasi yang tidak mereka ketahui. Selain itu, gempa bumi besar telah terjadi di empat laut selatan, dan banyak harta karun muncul di sana. Harta yang bisa membuat sekte memperhatikan pasti lebih besar dari yang didapat aliansi APS terakhir kali. Namun, meski mereka tahu ada harta karun, mereka harus memiliki kekuatan untuk memperjuangkannya. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, aliansi APS terlalu lemah untuk bersaing dengan sekte lain. Kami tidak berani menyentuhnya. Yan Yue berpikir sejenak dan segera berkata, aliansi APS memang lemah, tapi master aliansi Lu bisa membawa orang untuk bergabung dengan sekte hujan berkabut. Saat kita mendapatkan harta karun, kita bisa membagi 30% dengan Ice Fire Alliance. Bagaimana tentang itu? Terima kasih atas kebaikan Anda, master sekte Yan, Luan menangkupkan tangannya dan berkata, aliansi APS terlalu lemah. Kami tidak berani terlibat dalam urusan sekte. Yan Yue secara alami memahami bahwa aliansi APS ingin melindungi diri mereka sendiri. Dia berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu aliansi master Lu bisa membawa orang ke sana. Selama kamu tidak memperebutkan harta karun, sekte lain tidak akan menyerangmu. Cepat atau lambat, aliansi master Lu akan ada hubungannya dengan sekte. Anda dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk membedakan antara kawan dan lawan. Tidak ada ruginya mengetahui lebih banyak sekte. Mendengar perkataan Yan Yue, Luan ingin menolak lagi. Namun, pada saat ini, sebuah suara muncul di divine sensenya. Kita dapat pergi. Luan terkejut dan menoleh untuk melihat Liu Yi. Liu Yi juga sedang menatapnya. Mengapa? Luan bertanya dengan rasa ilahinya. Dia benar. Karena kamu menjadi guru surgawi tingkat 8, kami memenuhi syarat untuk menghubungi sekte. Oke, kami tidak perlu melindungi diri kami sendiri secara membabi buta. Liu Yi berkata, harta karun ini muncul di empat laut selatan. Tidak mengherankan jika kita mendapat beritanya. Tidak ada perselisihan, tidak ada kerukunan. Kita juga bisa melihat sekte mana yang bisa kita sekutu dan sekte mana yang ditakdirkan menjadi musuh. Mendengar perkataan istrinya, Luan sedikit mengernyit. Sejujurnya, dia merasa itu sangat beresiko. Namun, karena dia menyerahkan aliansi APS kepada Liu Yi, dia tidak akan ikut campur secara paksa. Apa yang Luan tidak ketahui adalah bahwa sebelum dia pergi mencari jantung bumi dan roh air mata bunga, apa yang dia katakan kepada Liu Yi berdampak besar padanya. Budidaya normal tidak bisa membiarkan Luan tumbuh untuk melawan pemimpin klan, dan perkembangan normal tidak bisa membiarkan aliansi APS berkembang untuk melawan klan Hachiko. Oleh karena itu, Liu Yi menghentikan pembangunan yang stabil dan lebih bersedia mengambil risiko. Luan menarik napas dalam-dalam dan menoleh ke Yan Yue. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, oke, aliansi APS akan pergi, tapi kami tidak akan mengganggu harta karun itu. Yan Yue tersenyum dan berkata, terserah master aliansi Lu untuk memutuskan. Tidak ada orang lain yang berhak ikut campur. Mereka berempat terus makan malam bersama. Selanjutnya, mereka membicarakan beberapa topik yang tidak relevan. Setelah sekitar dua jam, Luan dan Liu Yi pergi. Setelah mereka berdua pergi, Yan Yue memandang Tau Tau yang mengalami depresi. Selama prosesnya, Tau Tau tidak menyerah untuk mencari tahu identitas Luan. Namun, dia tidak berhasil, yang membuat Yan Yue merasa sedikit tertekan. Beberapa hal tidak perlu dikonfirmasi oleh orang lain. Yan Yue berkata sambil tersenyum, sama seperti beberapa hal, meskipun orang lain membuat janji, itu mungkin tidak benar. Tubuh Yan Tau Tau bergetar. Dia segera menatap Yan Yue dan berkata, maksudmu? Orang yang menyelamatkanmu memang Luan. Yan Yue berkata, inilah yang dikatakan Liu Yi kepadaku. Yan Tau Tau kembali terkejut saat mendengar ini. Dia segera bertanya, kapan? Saat dia menerima hadiah itu, Yan Yue berkata, dia adalah orang yang cerdas. Dia tidak mengakuinya karena dia tidak ingin kita mencatat semua ini dengan batu dewa tersembunyi dan memberikannya kepada Sekte Seribu Cahaya, yang akan menyebabkan aliansi APS menjadi dalam bahaya. Dia menerima hadiah itu dengan sengaja untuk memberitahuku bahwa dia sudah mengakui kebenarannya. Yan Tau Tau sedikit kecewa. Dia tidak memahami begitu banyak gerakan ilusi. Menurutnya, hanya pengakuan pribadi Luan yang bisa diperhitungkan. Yan Yue melihat ekspresi tertekan Tau Tau, tersenyum dan melanjutkan, kamu mengatakan bahwa orang yang menyelamatkanmu melelekan sangkar dengan api, kan? Ya, Yan Tau Tau segera menganggup dan berkata, walaupun dunion tersebut telah dihancurkan dan material sangkarnya tidak dapat ditemukan, karena dapat dicairkan, itu berarti kemampuan dari properti api tersebut sangat kuat. Yan Yue berkata, roda takdir Luan adalah es, tapi memang ada rumor bahwa dia pandai menggunakan api. Ada banyak variabel dalam pertarungan harta karun ini, jadi tidak dapat dihindari bahwa dia akan mengambil tindakan. Namun, jika dia menggunakan api, semuanya tidak perlu dikatakan lagi. 1957 Larut Malam Wilayah Laut Pertama Utara, Pulau Abadi Luan dan ketiga istrinya semuanya berada di Pulau Abadi, duduk di sebuah ruangan di bawah sinar bulan. Liu Yi sudah memberitahu Yao dan si cantik yang tentang apa yang terjadi hari ini. Setelah mendengar bahwa ada kesempatan untuk berinteraksi dengan banyak sekte, kedua wanita itu menantikannya, tetapi mereka juga khawatir. Mereka sangat menantikannya, menurut Liu Yi, Persatuan APS akhirnya bisa berinteraksi dengan sekte. Faktanya, banyak orang di Ice Fire Union sudah tidak sabar sambil menggosok-gosok telapak tangan mereka. Mereka tentu saja mengkhawatirkan keselamatan Persatuan APS, terutama keselamatan Luan. Karena kita melakukan ini atas nama Persatuan APS, maka guru tidak bisa pergi sendiri. Kalau tidak, Persatuan APS akan kehilangan maknanya. Suara si cantik yang sedikit dingin ketika dia berkata, Yao dan aku harus pergi, dan melihat apakah kita bisa mengerahkan guru surgawi tingkat delapan. Itu benar, Liu Yi menganggup dan berkata, tetapi tidak boleh terlalu banyak orang yang pergi. Sebaiknya tidak lebih dari sepuluh orang. Yao sedikit bingung dan bertanya, kenapa? Jika terlalu banyak orang, kami tidak bisa menjamin keselamatan semua orang. Liu Yi menjelaskan, banyak sekte telah memikirkan cara untuk menangani atau memanfaatkan kami. Jika kami mengirim terlalu banyak orang, itu akan memberi mereka kesempatan. Mereka tidak berani menyentuh Luan, mereka tidak berani menyentuh anggota keluarga kami, tapi mereka berani membunuh orang lain. Begitu seseorang meninggal, persatuan APS kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Jika tidak, orang lain akan meremehkan kami, dan kami hanya dapat menyatakan perang terhadap sekte tersebut. Jadi kali ini, ada dua rencana. Liu Yi berkata dengan serius, yang pertama adalah mengajak kakak perempuan yang dan Yao kecil pergi bersama suamiku. Ini adalah metode yang paling mudah dilakukan, tetapi tidak terlalu memaksakan. Yang kedua adalah mengirim lima atau enam orang, tapi nyatanya, lebih baik tidak mengirim orang-orang ini. Dibandingkan dengan sekte lain, ini sedikit buruk. Mendengar perkataan Liu Yi, ketiganya mengerti. Kalau saja Luan, Yao, dan si cantik yang pergi, mereka akan memasang wajah, tidak membawa siapapun. Saat kedua wanita itu hendak mengangguk setuju, Luan mengerutkan kening. Dia memandang Liu Yi dan berkata, bukankah kamu seharusnya berkultifasi terpencil untuk menerobos. Yao Yao dan si cantik yang terkejut. Mereka tidak tahu bahwa Liu Yi sudah bisa mengikuti pelatihan tertutup. Si cantik yang segera menatap Liu Yi dan bertanya, sudah berapa lama? Liu Yi tersenyum canggung dan berkata, sekitar satu setengah bulan. Kalau begitu, bukankah sebaiknya kamu bergegas dan mengasingkan diri? Si cantik yang mengerutkan alisnya dan berkata, jika kamu melakukan ini terlalu lama, itu akan merugikan terobosanmu. Persiapkan dirimu dan pergi mengasingkan diri besok. Ketika mereka berada di kota Danau Ungu, si cantik yang dan Liu Yi sudah sedekat saudara perempuan. Hanya Liu Yi yang berani berbicara di depan kecantikan Yang. Sekarang si cantik yang telah menjadi istri Luan, hubungan mereka semakin dekat. Namun, Liu Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, saya akan segera menghubungi sekte tersebut. Bagaimana saya bisa mengasingkan diri saat ini? Jika saya mengasingkan diri, posisi kepala aliansi hanya dapat diserahkan kepada kakak Yang. Namun, kakak Yang masih harus pergi bersama suamiku. Kalau tidak, saya tidak akan merasa nyaman. Jika kamu benar-benar ingin merasa nyaman, segera menerobos menjadi guru surgawi tingkat delapan dan ikut denganku. Luan memandang Liu Yi dan berkata dengan serius, dunia sedang kacau. Masalah-masalah yang menyusahkan akan datang silih berganti. Pengasinganmu tidak bisa ditunda. Jika Anda khawatir, saya tidak akan terlalu banyak berhubungan dengan sekte tersebut saat Anda berada dalam pengasingan. Semuanya akan diputuskan oleh Anda setelah Anda keluar. Yao Yao mengangguk setuju dan berkata, teroboslah dengan cepat agar kamu tidak menunda kultifasimu di masa depan. Nyonya memberimu warisan terbaik. Semakin awal Anda menyerapnya, semakin baik efeknya. Hanya dengan begitu Anda dapat mencapai ketinggian asli pewaris. Selain itu, Kakak Yi adalah master sekte dari pavilion orang suci surgawi. Meskipun ketua aliansi adalah hal utama saat ini, Anda masih harus mempertimbangkan perasaan para tetua dan murid di sekte tersebut. Mendengar mereka bertiga mengatakan ini, Liu Yi lemah dan hanya bisa mengangguk tak berdaya. Memang benar, dia telah terlalu lama menekan terobosannya. Jika dia terus menekannya, dia merasakan di tubuhnya akan segera menghancurkan tubuhnya. Kalau begitu Kakak Yang, kamu bisa menggantikanku sebagai ketua aliansi. Liu Yi memandang kecantikan Yang dan berkata, Oke, si cantik yang merespons dan menoleh untuk melihat ke arah Luan dan Yao. Mata indahnya dipenuhi kekhawatiran. Dia berkata, Apakah terlalu berbahaya jika hanya kalian berdua yang pergi? Tidak akan. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku memiliki Fuyu di belakangku, dan Yao memiliki Sengoku di belakangnya. Sekte-sekte itu tidak berani menyinggung salah satu dari mereka. Kata-kata Luan sangat lugas. Dia selalu tahu apa yang diandalkan untuk bertahan hidup sampai sekarang. Dia tidak pernah menyangkalnya, tapi dia pasti tidak akan menyanyiakan sedikitpun waktu, dia juga tidak akan menyanyiakan usaha Fuyu. Tak lama kemudian, mereka berempat memutuskan rencana awal operasi ini. Luan dan Yao akan pergi pertama kali. Bagaimanapun, perburuan harta karun ini mungkin akan berlangsung untuk sementara waktu. Jika mereka perlu pergi lagi, mereka akan membawa lebih banyak orang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Keesokan harinya, siang hari. Liu Yi secara resmi mengasingkan diri di Pulau Surgawi. Pulau Surgawi dilindungi oleh susunan yang dibuat oleh Yue Rong. Meskipun tidak ada seorang pun yang menjaga Pulau Surgawi, pulau itu masih sangat aman. Beauty yang adalah hegemon sementara dari hegemon. Tentu saja tidak ada yang keberatan. Dengan aura dingin dan kompetensi Beauty yang, tidak ada yang berani menentangnya. Terlebih lagi, dia adalah istri Luan. Itu sama saja dengan mengganti sup tetapi tidak dengan obatnya. Tidak ada bedanya. Adapun Luan dan Yao, setelah melihat Liu Yi mengasingkan diri dan si cantik yang mengambil alih, mereka tidak berlama-lama. Mereka segera pergi. Kemarin, Yan Tianyu telah memberitahu mereka lokasi harta karun itu. Faktanya, itu berada di wilayah Aliansi Laut Dalam. Apalagi letaknya tidak jauh dari markas. Seperti kata pepatah, orang yang tidak bersalah mendapat masalah karena kekayaannya. Setelah harta karun itu terungkap, Aliansi Laut Dalam menjadi sasaran kritik publik. Bagaimana Aliansi Laut Dalam berani menentang begitu banyak sekte. Selain itu, mereka memiliki wilayah yang luas di delapan benua kuno. Mereka mengambil rakyatnya dan tidak meninggalkan apapun. Persatuan Es dan Api kebetulan memiliki formasi teleportasi dari Aliansi Laut Dalam. Jadi, Luan dan Yao langsung memasuki formasi teleportasi, menuju ketujuan mereka. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, barat daya empat laut selatan. Di sebuah pulau terpencil dengan banyak bangunan mewah, formasi teleportasi muncul di sebuah kotak kecil. Dua orang keluar dari formasi teleportasi. Mereka adalah Luan dan Yao. Keduanya memandang ke pulau terpencil. Indra mereka telah meliputi pulau dan laut di sekitarnya. Mereka tidak menemukan orang atau binatang aneh. Harta karun itu terletak di barat. Keduanya tidak berlama-lama melanjutkan perjalanan. Keduanya terbang dengan kecepatan sedang di langit. Meski tidak jauh dari markas, mereka telah terbang lebih dari enam jam. Bahkan langit pun menjadi gelap. Akhirnya, ketika malam telah benar-benar tiba, mata Yao menjadi tajam. Dia berkata, Suamiku, ada seseorang di depan kita. Luan terguncang. Sepertinya mereka akhirnya sampai di tempat tujuan. Keduanya terus terbang ke depan. Segera, banyak sosok di langit muncul dalam indra Luan. Bahkan jika Luan bisa merasakan kehadiran pihak lain, itu berarti pihak lain juga bisa merasakan kehadirannya. Benar saja, orang-orang terdekat Luan dan Yao sudah berbalik dan melihat ke belakang. Alis mereka terkatuk rapat, dan mata mereka muram. Mereka memandang orang-orang yang terbang di kejauhan dengan mata bingung. Saat sosok Luan dan Yao semakin dekat, semakin banyak orang di langit yang melihat ke arah timur. Bahkan mereka yang berada jauh dan tidak merasakannya, mengalihkan pandangan mereka ke arah timur satu demi satu karena tatapan orang lain. Bahkan di tengah kerumunan di langit, beberapa orang yang berbicara dengan keras berhenti berbicara. Perhatian mereka tertuju pada dua aura tersebut, dan mereka berbalik untuk melihat. Suara mendesing. Suara mendesing. Di bawah pengawasan penonton, kedua sosok itu akhirnya muncul dan memasuki lingkaran kerumunan. Akhirnya keduanya berhenti di tengah lingkaran kerumunan. Mereka tidak berada di depan maupun di belakang. Mereka tidak tinggi dan tidak rendah. Meski begitu, mereka sangat eye-catching dan menjadi fokus perhatian semua orang. Langit malam yang awalnya berisik, menjadi sunyi dalam sekejap. Setiap sekte dan setiap orang melihat kedua orang yang telah tiba. Mata mereka menunjukkan cahaya yang rumit. 1.958 Di permukaan laut, setidaknya ada seribu orang. Ribuan orang berputar-putar di langit, membentuk cincin besar dengan diameter setidaknya 50 ribu kaki. Di antara ribuan orang, terdapat hampir 300 guru surgawi tingkat delapan, sedangkan 700 lainnya adalah guru surgawi tingkat tujuh. Ada pun banyaknya sekte yang hadir terlihat dari kelompok masyarakat yang terpecah belah. Dalam formasi besar berbentuk cincin, ada total delapan kelompok. Dengan kata lain, ribuan orang ini berasal dari delapan sekte berbeda. Namun, kalaupun ada delapan kelompok orang, itu bisa dilihat dari posisi kelompoknya. Kita harus tahu bahwa sekte-sekte tersebut telah membentuk aliansi. Selama itu bukan dendam pribadi, mereka akan bertindak bersama-sama asalkan berkaitan dengan keuntungan. Saat ini, delapan sekte tersebut terbagi menjadi tiga kubu. Dua kam memiliki tiga sekte, sedangkan kam lainnya hanya memiliki dua sekte. Mereka jelas-jelas dirugikan. Sebelumnya, perwakilan dari delapan sekte sedang bernegosiasi di tengah formasi besar berbentuk cincin. Namun, negosiasi terhenti tiba-tiba, dan orang-orang dari delapan sekte melihat ke arah timur. Ribuan orang yang hadir juga melihat ke arah timur. Seorang pria dan seorang wanita. Dua angka. Pria itu mengenakan jubah hijau muda. Pakaiannya sederhana dan pas, tapi jelas itu bukan pakaian biasa. Rambutnya tidak panjang. Dibandingkan dengan rambut panjang kebanyakan pria, rambut itu sudah sangat pendek. Tidak ada sehelai rambut pun yang menutupi dahinya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang tak terlukiskan, memberikan perasaan yang sangat tenang. Sedangkan untuk wanita, dia benar-benar berbeda dari pria yang tidak mencolok. Dia bisa digambarkan sebagai sosok yang mempesona, seperti pria yang turun ke dunia fana. Jubah putih ikonik Sengoku berkibar di langit seiring dengan angin sepoy-sepoy. Jubah putih ini bukanlah putih biasa, melainkan putih yang dipenuhi pola khusus, seolah dipenuhi aura keabadian. Dan wajah cantik ini jauh lebih cantik dari jubah putih ini. Manusia selalu mengatakan bahwa pakaian membentuk seseorang, tetapi saat ini, wajah cantik inilah yang memungkinkan jubah mencapai peningkatan kualitatif. Di bawah kendalinya, bahkan bulan terang di langit pun tertutupi. Semua orang memandang Yao dengan bingung. Menurut pendapat mereka, bahkan pria yang turun ke dunia fana tidak dapat menandingi kecantikannya. Bagaimana mungkin mereka tidak mengagumi penampilan wanita seperti itu? Namun, seseorang yang dapat berkultivasi hingga tingkat seperti itu kurang lebih memiliki pengendalian diri yang baik. Semua orang menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Dari temperamen unik wanita ini, tidak sulit bagi mereka untuk menebak siapa dia. Namun, kemunculan kedua orang ini secara tiba-tiba sungguh terlalu mengejutkan. Luan dan Yao berada di tengah-tengah kesenjangan besar antara kedua kubu. Tidak ada seorang pun di kedua sisi. Setelah mereka berdua tiba, mereka tidak melakukan gerakan apapun. Mereka hanya mengamati dan menyikapi setiap perubahan dengan tetap tidak berubah. Pada saat ini, di tengah cincin besar di langit, salah satu dari delapan orang berbicara lebih dulu. Dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan keras, saya sudah lama mendengar tentang reputasi hebat Putri Sengoku. Sekarang setelah saya bertemu dengannya hari ini, saya dapat melihat bahwa dia memenuhi reputasinya. Suaranya segera menyebar jauh dan luas di malam yang gelap, dengan cepat dan jelas mencapai telinga semua orang. Ketika ribuan orang yang hadir mendengar ini, hati mereka bergetar. Dia hanya menyebut Putri Sengoku tapi tidak menyebut nama Luan. Jelas sekali dia memprovokasi Luan. Di antara delapan orang tersebut, perwakilan dari Mister Reinsek juga hadir. Itu adalah Yan Che. Yan Che melirik pria yang baru saja berbicara. Pria ini bukanlah tetua inti dan tidak berhak mengetahui keberadaan klan Hachiko. Jika dia tahu, dia pasti tidak akan mengatakan itu. Tentu saja, dia pasti tidak akan mengingatkan pria ini untuk memperhatikan perkataan dan tindakannya. Sebaliknya, dia sangat ingin menonton pertunjukan yang bagus. Namun, yang mengecewakannya adalah meskipun pria ini hanya menyebut Yao, tidak ada nada menggoda di nadanya. Dia hanya mengabaikan Luan. Di kejauhan, Yao menoleh untuk melihat Luan setelah mendengar kata-kata pihak lain. Mata Luan dipenuhi kilatan dingin. Setelah melihat sekeliling, dia menangkupkan tangannya dan berteriak kepada semua orang, saya adalah pemimpin aliansi APS, Luan. Kali ini, saya di sini bukan untuk bersaing dengan Anda untuk mendapatkan harta karun itu. Saya hanya mendengar berbagai sekte berkumpul di sini, jadi saya di sini untuk mengamati dan belajar. Suara Luan menyebar jauh dan luas di langit dan masuk ke telinga semua orang dengan jelas. Setelah mendengar pernyataan Luan bahwa dia tidak berniat bersaing memperebutkan harta karun itu, semua orang mengangguk sedikit. Setidaknya Luan tahu tempatnya. Kalau tidak, hanya dengan mereka berdua, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Namun, masalahnya adalah perkataan Luan sama sekali mengabaikan pria yang baru saja berbicara. Ekspresi pria itu langsung berubah jelek. Ia berinisiatif untuk menyapa Putri Semoku, namun Putri Semoku jelas tidak berniat untuk memperhatikannya. Semua orang tahu bahwa Putri Semoku dan Luan sudah menikah, tapi Luan tidak memperhatikannya sama sekali. Bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja? Yan Che melihat wajah memerah pria itu dan tidak bisa menahan cibiran. Kemudian, dia tiba-tiba bergerak dan terbang menuju Luan dan Yao. Yan Tianyu telah memerintahkannya untuk mencoba yang terbaik untuk mengikat Luan dan menunjukkan niat baik kepada Luan dan Putri Semoku. Yan Che meremehkan laki-laki karena dia dibesarkan oleh Mister Reinsek sejak dia masih muda. Namun, karena ketua sekte telah memberinya perintah seperti itu dan pria ini kemungkinan besar adalah orang yang menyelamatkan Tau-Tau, dia tidak akan bertindak berlebihan. Setidaknya, dia tidak akan menyakiti perasaan Luan. Di bawah tatapan ribuan orang, Yan Che terbang tepat di depan Luan dan berkata, Tuan Aliansi Lu, Putri Yao. Luan tidak menyangka Yan Che akan datang. Dia jelas mengatakan bahwa ada hubungan antara keduanya di depan sekte lainnya. Namun, sekarang Liu Yi mengizinkan mereka berinteraksi dengan sekte, Luan tidak perlu bersembunyi terlalu banyak. Yan Yan Mu, Luan menangkupkan tangannya dan memberi salam. Aku tidak menyangka kalian berdua akan datang selarut ini. Kukira kalian tidak akan datang. Saat dia berbicara, Yan Che menoleh untuk melihat Yao. Meskipun dia meremehkan laki-laki, dia sangat menghormati ahli wanita seperti Yao. Dia bertanya, Apakah kalian berdua benar-benar tidak akan ikut campur dalam perburuan harta karun? Benar, kata Luan sambil mengangguk. Kalau begitu, kenapa kalian berdua tidak menjadi tamu di Misti Reinsek? Yan Che berkata, Putri Yao tidak pernah berhubungan dengan sekte-sekte tersebut. Saya khawatir Anda tidak tahu sekte mana ini. Mengapa saya tidak membiarkan orang-orang saya menjelaskan kepada kalian berdua? Yao tentu saja tidak akan membuat keputusan seperti itu. Sebaliknya, dia melihat ke arah Luan. Luan merenung sejenak. Memang benar, dia tidak akan bisa mendapatkan informasi lebih lanjut hanya dengan melihat. Dia menganggup dan berkata, Kalau begitu aku harus merepotkan Yan Che tersenyum dan segera membawa Luan dan Yao ke perkemahan sekte hujan berkabut. Kam Misti Reinsek T adalah yang terlemah saat ini. Itu adalah salah satu dari dua sekte. Tidak ada pilihan. Sekte Misti Reinsek selalu menjadi serigala yang sendirian. Terlebih lagi, para wanita di sekte tersebut sangat pemilih. Sudah sangat sulit bagi seseorang untuk bersedia membentuk aliansi dengan Misti Reinsek. Di bawah pengawasan semua orang, Luan dan Yao memasuki kerumunan Misti Reinsek. Adegan ini membuat banyak orang dari sekte lain mengerutkan kening. Yao adalah Putri Semoku. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang-orang akan mengira bahwa dia adalah wakil dari Semoku. Namun, di antara perwakilan berbagai sekte yang hadir, ada dua tetua inti dari sekte masing-masing. Mereka tidak peduli pada Yao, tapi Luan. Fakta bahwa Luan begitu dekat dengan sekte hujan berkabut jelas merupakan informasi yang sangat besar. Setelah Luan dan Yao memasuki Kam Misti Reinsek T, sesosok tubuh tiba-tiba mendekati mereka berdua. Luan jelas tercengang saat dia melihat ke arah pihak lain dengan takjub. Yan tahu-tahu. Luan sedikit terkejut saat dia melihat wanita di depannya. Kenapa dia ada di sini juga? Pemimpin aliansi Lu, Yan tahu-tahu menangkupkan tangannya ke arah Luan dan menatap Yao. Berada begitu dekat dengannya membuatnya merasa sangat tertekan. Namun, dia langsung menyapa, nyonya Lu. Yao mengangguk sedikit. Luan berkata, mengapa nona Yan ada di sini juga? Ini masalah sekte. Jika para tetua ini bisa datang, tentu saja aku juga bisa datang, kata Yan tahu-tahu pada Luan. Bibi Tianyu memintaku untuk menjelaskan berita sekte itu kepadamu. Luan sedikit terkejut. Faktanya, dia tidak ingin terlalu banyak Yan tahu-tahu. Namun, karena keadaan sudah seperti ini, dia tidak bisa menolak permintaan Yan tahu-tahu untuk meninggalkan kam sekte hujan berkabut. Dia hanya bisa mengangguk dan berkata, terima kasih, nona Yan. Yan tahu-tahu mengangguk. Dia juga memperhatikan untuk menjaga jarak dari Luan. Dia berbalik dan menunjuk ke sekte terdekat, yaitu sekte yang bersekutu dengan sekte hujan berkabut. Dia berkata, sekte mistirein hanya bersekutu dengan satu sekte. Ini adalah sekte ini, sekte huayue. Sekte huayue. Luan tercengang. Ini adalah sekte lain yang belum pernah dia dengar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke arah Yao. Yao secara alami mengetahui keberadaan sekte huayue. Dia sama sekali tidak terkejut dengan berita aliansi antara sekte hujan berkabut dan sekte huayue. Sekte huayue. Apa roda nasibnya? Luan sedikit bingung. Dari namanya, sulit untuk mengetahui apakah roda takdir itu berasal dari atribut kayu atau atribut lainnya. Roda nasib sekte huayue adalah kombinasi atribut kayu dan tanah. Ini adalah kekuatan bunga istimewa. Yao berkata dengan lembut, orang-orang dari sekte huayue menyukai musik dan pandai membacakan puisi. Putri Yao memang berpengetahuan luas. Yang tautau tersenyum dan berkata dengan sopan. 1959. Setelah mendengar penjelasan Yao, Luan terkejut. Dia tidak berbudaya sejak dia masih muda. Paling banyak, dia bisa membaca beberapa kata. Meskipun dia telah membaca beberapa buku tentang puisi setelah masuk akademi, itu masih terlalu sedikit. Selain itu, dia tidak memiliki bakat khusus di bidang ini. Puisi selalu menjadi kelemahannya. Namun, menurutnya semua sekte harus fokus pada budidaya. Ia tidak menyangka akan ada sekte yang menghabiskan begitu banyak waktunya untuk puisi. Ada pepatah di sekte bunga bulan. Yan tautau melanjutkan perkataan Yao dan berkata, Jika kamu ingin meningkatkan kekuatanmu, kamu harus terlebih dahulu meningkatkan puisimu, atau dengan kata lain, landasan sastramu. Hanya dengan meningkatkan puisi Anda, Anda dapat memahami peningkatan roda takdir Anda dan meningkatkan kekuatan Anda. Di antara 31 sekte, sekte bunga bulan adalah satu-satunya yang memiliki pepatah seperti itu. Luan sedikit terkejut saat mendengar ini. Ini mengingatkannya pada Bian King Liu. Bian King Liu pernah berkata bahwa dia mampu berkultivasi hingga tahap ini karena pencapaian sastranya. Dia meningkatkan pikiran dan kekuatannya dengan meniru peninggalan para ahli. Metode ini belum pernah terjadi sebelumnya. Yao juga mengatakan bahwa bahkan 31 sekte tidak memiliki metode seperti itu untuk meningkatkan kekuatan mereka. Luan mengangguk. Dia menoleh untuk melihat sekte lainnya dan berkata, bagaimana dengan enam sekte lainnya? Tiga sekte di sebelah kiri kami adalah sekte Yin Yang Ilahi, sekte enam jalan, dan sekte Bango Abadi. Yang Tau-Tau melihat ke arah kami di sebelah kiri dan berkata dengan suara yang dalam, di antara ketiga sekte ini, sekte enam jalan relatif lebih lemah. Sekte Dewa Yin Yang dan sekte Bango Abadi relatif lebih kuat, terutama sekte Dewa Yin Yang. Jika mereka bertarung sendirian, mereka mungkin tidak akan menonjol. Namun, jika mereka bekerja sama, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Bahkan di antara 31 sekte, mereka termasuk yang terbaik. Lebih kuat saat mereka bekerja sama. Luan sedikit terkejut. Dia berkata, keterampilan surga mereka dapat digunakan bersama-sama. Cerdas, Yang Tau-Tau berkata, namun, ada terlalu banyak cara untuk menggunakannya bersama-sama. Ada lebih dari satu cara. Ada variasi yang tidak ada habisnya. Saya tidak bisa menjelaskan semuanya sekaligus. Saat dia mengatakan ini, Yang Tau-Tau melihat ketiga sekte di sebelah kanan dan berkata, ketiga sekte ini adalah sekte surgawi, sekte suancong, dan sekte keajaiban surgawi. Luan kaget saat mendengar ini. Sekte suancong. Tentu saja, dia ingat sekte suancong. Dialah yang merebut seng, R dari sekte suancong. Nama tetua itu adalah Zhong Wei Ping, dia mengingatnya dengan jelas. Selain itu, reputasi sekte suancong tidak baik. Meskipun tidak sebagus sekte seribu cahaya, masih banyak musuh sekte suancong di persatuan es dan api. Beberapa dari mereka bahkan melarikan diri dari sekte suancong. Namun, saat Luan sedang melihat sekte suancong, tatapannya tertarik oleh seorang tetua dari sekte lain yang berdiri di depan. Luan memandangi yang lebih tua, dan yang lebih tua dengan jelas juga melihat ke arah Luan. Luan, pernah melihat orang ini sebelumnya. Luan mengerutkan alisnya dan berusaha sekuat tenaga untuk mengingatnya. Setelah dua napas waktu, tubuhnya bergetar ketika dia tiba-tiba teringat. Pria ini bukanlah orang asing. Dia adalah salah satu dari lima juri konferensi alkemis delapan benua kuno. Luan tidak salah mengingatnya. Orang ini adalah juri konferensi apoteker, seorang tetua dari sekte surgawi, Liang Song. Beberapa ribu zang jauhnya, Liang Song juga menatap Luan di kejauhan. Meskipun persatuan es dan api lemah, namun tetap menjadi sekte terkenal di antara 31 sekte. Bahkan di sekte surgawi, master sekte dan anggota inti lainnya sangat menghargai persatuan es dan api. Meskipun dia tidak tahu kenapa dan tidak tertarik untuk mengetahuinya, dia harus mengakui bahwa dia sangat tertarik dengan bakat hebat Luan di bidang alkimia. Sekte Suancong, Sekte Surgawi, dan Sekte Langit Aneh relatif biasa. Mereka hanya rata-rata di antara 31 sekte. Yang tahu-tahu berkata, namun, Sekte Surgawi memiliki alkemis terbanyak di antara 31 sekte. Dari titik ini, posisi Sekte Surgawi sangat tinggi di antara 31 sekte. Lagi pula, tidak ada yang ingin menyinggung seorang alkemis. Sekte Langit Aneh juga merupakan sekte khusus. Mereka tidak memiliki teknik surgawi yang kuat. Sebaliknya, mereka memiliki kemampuan paling kuat untuk menjinakkan binatang. Aneh. Binatang Aneh yang jinak. Luan terkejut dan bertanya, Apa maksudmu? Artinya menjinakkan binatang aneh dan menjadikan mereka budak dan senjatamu. Mereka akan menjadi salah satu kekuatanmu, kata Yang Tau-Tau. Budak, senjata. Luan sedikit mengernyit. Kesannya terhadap strain sky seks segera menurun. Dia memandang Luan dari jauh dan berkata dengan lembut, Aku mendengar ayahku berbicara tentang Sekte Langit Aneh. Ayahku tidak pernah menyukai mereka. Tampaknya metode mereka dalam menjinakkan binatang aneh sangat kejam. Luan semakin mengernyit. Dia tahu bahwa Sengoku selalu menghargai kehidupan. Ini juga mengapa banyak lan binatang aneh sangat menghormati Sengoku. Jika guru ilahi sangat tidak menyukai Sekte Langit Aneh, pasti ada sesuatu tentang Sekte Langit Aneh yang membuatnya kesal. Namun, Luan masih ragu. Dia bertanya, Mengapa saya tidak melihat binatang aneh dari Sekte Langit Aneh? Mereka tidak di sini. Yang Tau-Tau berkata, Saat pertempuran dimulai, mereka akan membuka formasi teleportasi dan menggunakan Divine Sense yang dikorbankan dari binatang aneh untuk menghubungi binatang aneh tersebut. Binatang aneh tersebut kemudian akan berpartisipasi dalam pertempuran melalui formasi teleportasi. Luan menganggup ketika mendengar itu. Namun, rasa jijiknya terhadap Sekte Langit Misterius semakin besar. Bagaimana situasinya sekarang? Setelah mendengarkan perkenalannya, Luan mengalihkan pikirannya kembali ke bisnis. Dia bertanya, Apakah ada informasi spesifik tentang harta karun itu? Sedikit, Yang Tau-Tau memandangi lautan yang bergejolak di bawah. Lautan menjadi lebih gelap dan menakutkan di malam hari. Dia berkata, Dikatakan bahwa harta karun di bawah ini sebenarnya adalah sisa-sisa klan binatang aneh yang telah punah. Karena selalu tersembunyi di bawah laut, banyak inti kristal dan kerangka yang diawetkan. Luan sedikit terkejut. Tentu saja, dia tahu apa arti inti kristal dan kerangka binatang aneh bagi manusia. Maksudnya pil dan senjata, binatang aneh kuno dari ras khusus bisa membawa kekuatan baru ke sebuah Sekte. Memang itu bukan masalah kecil. Pertanyaan terbesarnya sekarang adalah apakah ada peninggalan binatang aneh level 9 di dalam harta karun itu? Mata Yang Tau-Tau serius. Dia berkata, Jika ada, saya khawatir bahkan Master Sekte dan Master Sekte dari Sekte besar harus mengambil tindakan. Luan menarik napas ringan. Mau tak mau dia memandangi lautan dengan sedikit harapan dan minat. Dia memang ingin masuk dan melihat-lihat, tapi pikiran ini hanya terlintas di benaknya. Sekarang, dia dan Ice Fire Union tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan Sekte lainnya. Bahkan jika ada peninggalan binatang aneh level 9, bahkan jika dia benar-benar mendapatkannya, dia pasti akan segera menjadi sasaran Sekte besar. Luan benar-benar percaya bahwa jika dia memiliki benda berharga di tangannya, Sekte akan menyerang persatuan APS dengan segala cara. Jadi, bagaimana negosiasinya sekarang? Luan bertanya. Ini Jalan Buntu, Yang Tau-Tau mengangkat bahu dan melihat Sekte di kejauhan. Dia berkata, Tidak ada yang mau menyerah. Ada begitu banyak Sekte di sini, dan tidak ada yang bisa mengambil begitu banyak hal untuk membuat Sekte lain berhenti. Terlebih lagi, sebelum memastikan apakah ada harta karun binatang aneh level 9 di dalam. Sumber daya di bawah ini, tidak ada Sekte yang akan membuat kesepakatan. Luan sedikit mengernyit dan berkata, dengan kata lain, kemungkinan besar negosiasi pada akhirnya tidak akan efektif, dan semua orang akan bertengkar. Memang, ini adalah kemungkinan terbesar. Yang Tau-Tau menganggup dan berkata, sudah tiga hari terjadi kebuntuan di sini. Jika ini terus berlanjut dan Sekte lain mendapat beritanya, akan lebih sulit untuk mengambil tindakan. Saat dia berkata, Yang Tau-Tau tersenyum dan menatap Luan. Dia berkata, Pemimpin Lu, Nyonya Lu, hanya ada dua Sekte di Kamsaya. Mengapa persatuan APS tidak bergabung dengan kita? Luan terkejut, tapi kali ini, dia tidak langsung menolak. Sebelum Liu Yi mengasingkan diri, dia memberitahu semua orang bahwa mereka tidak dapat berpartisipasi dalam perampasan harta karun, tetapi mereka dapat berpartisipasi dalam menyelamatkan orang. Adapun hal lainnya, mereka akan bertindak sesuai dengan keadaan. Oleh karena itu, Luan berkata setelah berpikir sejenak, Persatuan APS tidak memiliki kekuatan untuk menginginkan harta karun seperti itu, dan pasti tidak akan ikut campur dalam perampasan harta karun itu. Namun, jika seseorang dari Misty Reinsek berada dalam bahaya, saya bersedia melakukan yang terbaik untuk membantu. Mendengar kata-kata Luan, tubuh Yan Tau-Tau bergetar dan matanya penuh keterkejutan. Kemarin, ketika mereka sedang berbicara, Luan menolak untuk mengalah dan terus berkata bahwa dia tidak akan berpartisipasi dalam masalah ini dan hanya akan menonton. Hari ini, dia bersedia membantu. Biarpun itu hanya menyelamatkan orang, itu berarti sikapnya telah sangat melunak. Oke. Yan Tau-Tau tersenyum bahagia dan berkata, Yan C berkata sebelumnya bahwa mungkin akan ada pertarungan malam ini, tapi sekte tidak akan bertarung sampai mati. Kemungkinan besar ini hanya pertarungan penyelidikan. Selama waktu ini, silakan tinggal di Misty Reinsek. Dengan cara ini, kami dapat melindungi Anda. 1960 Benar saja, setelah Luan dan Yao tiba, terlihat jelas bahwa orang-orang dari dua kubu lainnya menjadi cemas. Jika aliansi APS bisa mendapatkan berita tersebut dan datang ke sini, kemungkinan besar sekte lain juga akan mendapatkan berita tersebut. Tidak ada waktu yang terbuang dan mereka harus mengakhiri ini secepatnya. Oleh karena itu, delapan orang yang sedang berdiskusi di tengah segera mengambil keputusan. Untuk menghindari korban jiwa dalam skala besar, setiap sekte akan mengirim sepuluh orang untuk memasuki laut untuk mencari harta karun bersama. Keputusan ini dengan cepat disetujui oleh delapan sekte yang hadir. Setelah mencapai kesepakatan, kedelapan orang tersebut kembali ke kam masing-masing. Melihat berita itu menyebar ke semua orang, mereka segera memilih bangsanya sendiri. Setelah Yan Che kembali ke Misty Reinsek, dia dengan cepat memilih beberapa orang untuk menonjol. Tentu saja, mereka semua perempuan. Setelah memilih beberapa orang, Yan Che memandang Luan dan Yao, berpikir sejenak, dan bertanya, siapa yang ingin bergabung? Saat dia mengatakan ini, pandangan Yan Che tertuju pada Yao Yao. Tidak ada pilihan. Meskipun Luan berasal dari klan Hachiko, kekuatannya terlalu rendah. Menurutnya, dia tidak berguna. Namun, Yao Yao benar-benar berbeda. Dia mungkin memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan. Namun, Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, kami akan menonton saja. Mendengar perkataan Luan, Yan Che tidak terkejut. Dia membiarkan mereka berdua mundur bersama orang-orang lain di kam. Yan tahu-tahu tidak termasuk di antara orang-orang terpilih. Bagaimanapun, kekuatannya baru berada di tahap awal level 8. Dia tidak cukup kuat menghadapi situasi seperti itu. Cincin besar itu melebar lagi, semakin jauh dari laut tempat harta karun itu berada. Lagi pula, ada banyak guru surgawi tingkat 7 dalam kelompok untuk mencegah mereka terpengaruh oleh pertempuran di laut. Pada saat yang sama, setiap orang mencapai ketinggian 40 ribu kaki di udara untuk memastikan keselamatan mereka. 8 sekte, 80 orang, semuanya berkumpul di atas permukaan laut. Tidak diragukan lagi, 80 orang ini adalah kelompok terkuat yang hadir. Setelah para pemimpin 8 sekte saling memandang, sosok mereka melintas dan bergegas ke permukaan laut. Gemuruh. 80 orang itu bergegas masuk dan segera menimbulkan gelombang besar di permukaan laut. Di bawah langit malam, ombak besar tampak sangat gelap dan tampak sangat menakutkan. Di langit, Luan melihat pemandangan ini dan menarik nafas dalam-dalam. Dia baru saja mendengar dari Yan Tau-Tau bahwa harta karun itu berada di kedalaman 50 ribu kaki di laut. Dari permukaan laut, mereka hanya bisa melihat lautan yang bergulung-gulung dan tidak bisa melihat pertempuran di dalamnya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di laut dalam, 80 orang bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Orang-orang dari 8 sekte dan 3 kubu dengan cepat menyelam ke laut dalam. 2 ribu kaki. 40 ribu kaki. Bahkan yang paling lemah di antara mereka adalah prajurit kelas 8 tahap akhir. Kebanyakan dari mereka berada di puncak kelas 8. Jarak 5 ribu kaki terlalu pendek bagi mereka. Selain itu, itu tidak cukup untuk memberikan tekanan yang nyata kepada mereka. Segera, 80 orang itu tiba di kedalaman 5 ribu kaki. Sebuah tebing besar yang menjulang akibat gempa di laut muncul di depan mereka. Benar sekali, kedalaman lautan lebih dari 5 ribu kaki. Mereka tidak tahu persis seberapa dalam kedalamannya, namun di bawah tekanan air laut, persepsi mereka sangat terbatas. Mereka tidak dapat mendeteksi dasar lautan hanya dengan persepsinya saja, yang cukup untuk menunjukkan seberapa dalam lautan itu. Jika bukan karena gempa di laut yang menyebabkan tebing sebesar itu mengjulang, mereka tidak akan pernah menemukan harta karun ini. Sekitar 80 orang itu adalah tebing besar yang panjang dan lebarnya lebih dari 100 ribu kaki. Di permukaan tebing ini, orang dapat dengan jelas melihat tulang-tulang banyak binatang aneh yang menonjol darinya. Melihatnya dari kedalaman laut, sungguh sangat mengejutkan. Fakta bahwa tulangnya tidak rusak pada kedalaman ini sudah cukup untuk membuktikan kekuatan binatang aneh ini ketika masih hidup. Terlebih lagi, terlalu banyak tulang di tebing. Ini jelas bukan masalah beberapa binatang aneh. Ada lebih banyak lagi mayat binatang aneh di dalam tebing besar ini. Mereka perlu menghancurkan gunung ini untuk mengungkap semua mayat di dalamnya. Di laut dalam, setiap kam dan sekte ragu-ragu. Sejujurnya, mereka tidak tahu apakah lebih baik bertarung dengan kubu lain sekarang, atau menghancurkan tebing besar ini terlebih dahulu dan melihat apa yang ada di dalamnya sebelum mereka mulai. Delapan puluh orang telah tiba di sini dan dengan cepat mencapai konsensus. Mereka akan menghancurkan tebing ini terlebih dahulu. Kalau tidak, jika tidak ada sesuatu yang layak diperjuangkan di dalam, tidak ada gunanya menimbulkan banyak korban jiwa. Oleh karena itu, delapan sekte, yang terletak di delapan arah berbeda, mulai menyerang tebing ini bersama-sama. Dalam sekejap, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul. Kekuatan mengerikan melonjak dari laut dalam dan bergegas menuju tebing. Gemuruh. Karena hantaman keras, tebing itu berguncang dengan keras. Bebatuan di permukaan mulai terkelupas lapis demi lapis. Tapi itu saja. Ketika delapan puluh orang melihat ini, tubuh mereka gemetar. Meskipun orang yang menyerang barusan tidak menggunakan kekuatan penuhnya karena takut merusak mayat di dalamnya, mereka menggunakan setidaknya lima puluh hingga enam puluh persen kekuatan mereka. Bagaimana bisa hanya merusak permukaannya sedikit saja? Kita harus tahu bahwa bahkan pertahanan guru surgawi tingkat delapan biasa tidak akan begitu lemah. Tebing ini sebenarnya sangat keras. Semua orang mengerutkan kening. Tebing ini adalah batu karang dari dasar laut. Mungkin karena tekanan laut, bebatuan di dasar laut awalnya sangat keras. Sepertinya mereka harus menggunakan seluruh kekuatan mereka dengan serius. Selain kaget, orang-orang ini juga sangat senang. Fakta bahwa mayat-mayat itu dapat mempertahankan bentuk utuhnya di bawah tekanan bebatuan yang mengerikan sudah cukup untuk menunjukkan nilai dari mayat-mayat ini. Semakin banyak orang, dengan menggunakan lebih banyak kekuatan, mulai menyerang tebing ini untuk kedua kalinya. Gemuruh. Sebuah kekuatan dahsyat meledak, semuanya menghantam berbagai bagian tebing. Tebing itu kembali berguncang hebat. Kali ini memang menghasilkan efek yang lebih besar. Batuan di sekitar ribuan kaki dihancurkan secara paksa, dan dalam jarak seribu kaki ini, mayat yang lebih lengkap terungkap. Mayat-mayat ini diawetkan sepenuhnya. Melihat mereka saja sudah cukup untuk mengejutkan orang. Permukaan tulangnya masih relatif halus dan hampir tidak ada retakan. Bahkan serangan gabungan dari semua orang barusan tidak menghancurkan mayat-mayat ini. Ini cukup untuk menunjukkan betapa berharganya mayat-mayat ini. Segera, mata semua orang berbinar. Bahkan jika tidak ada inti kristal di dalamnya, mayat kuat ini cukup untuk membuat semua jenis senjata. Bahkan bagi sekte tersebut, itu pasti merupakan kekayaan besar. Ketika mayat sebesar itu terungkap, 80 orang itu bergerak bersama. Semua orang tahu bahwa mulai sekarang, ini bukan lagi aksi bersatu, tapi pertarungan. 80 orang itu datang ke tepi tebing dan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mengeluarkan sebagian besar mayat yang terbuka dan mengambilnya sendiri. Di saat yang sama, mereka terus mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang tebing. Ini sepenuhnya bergantung pada siapa yang lebih cepat. Semakin banyak mereka merebut, semakin banyak penghasilan mereka. Beberapa orang bertugas mengumpulkan mayat yang sudah diekstraksi. Ketika jumlah mayat terlalu banyak dan sulit dikendalikan, mereka segera meninggalkan laut dan bergegas ke atas laut, menyerahkan mayat tersebut kepada tetua lainnya untuk diamankan. Jika mayat-mayat ini tidak terlalu besar dan sulit untuk melewati susunan teleportasi, mereka akan langsung menggunakan susunan tersebut untuk mengangkutnya kembali. Di laut dalam, penambangan tebing terus berlanjut secara gila-gilaan. Dari 10 ribu kaki hingga 20 ribu kaki, semakin dekat ke pusat, semakin besar hambatannya. Kekerasan batu tersebut telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Bahkan jika orang-orang ini menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, mereka hanya dapat menimbulkan kerusakan beberapa ratus kaki. Akhirnya, di bawah serangan gila-gilaan dari 80 orang, lebih dari separuh tebing telah ditambang, hanya menyisakan diameter 50 ribu kaki. Saat ini, semua orang sebenarnya sedikit lelah, tetapi tentu saja mereka tidak mau berhenti. Semakin dekat ke pusat, semakin baik kualitas mayatnya, dan mayat di tengah adalah objek nyata yang diperjuangkan oleh 8 sekte. Gemuruh. Gemuruh. 80 orang menyerang tebing yang tersisa dengan seluruh kekuatan mereka. Bahkan jika 80 guru surgawi tingkat 8 menyerang pada saat yang sama, itu sudah cukup untuk menyebabkan getaran besar di laut sekitarnya. Bahkan di permukaan laut pun tetap sama. Sejauh mata memandang, laut sedang bergelombang deras. Ini adalah momentum yang belum pernah dilihat Luan sebelumnya. Raungan besar itu menyebar jauh dan luas di laut dalam, dan juga sampai ke kedalaman laut. Di laut dalam, 80 orang menyerang tebing dengan seluruh kekuatan mereka, tetapi kecepatan penghancuran tebing menjadi lebih lambat. Itu sangat lambat sehingga 80 orang itu kelelahan. Pada saat ini, banyak bayangan hitam muncul di kegelapan dan bergegas menuju laut yang menderu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!